UMG Season 232, Membunuh Dewa Yeyuan Ambil nyawanya saat dia jatuh. Bunuh orang ini. Dia saat ini benar-benar terkuras seperti lampu tanpa minyak. Jangan beri dia kesempatan untuk pulih. Cepat bunuh dia. Yeyuan saat ini kurus kering seperti tongkat, tampak seperti mayat kering, tampak mengkhawatirkan di mata. Melepaskan lebih dari 10 gerakan pedang berturut-turut, bahkan jika Yeyuan menelan beberapa pil obat, dia masih diperas kering. Bahkan daging dan darah tubuhnya praktis tersedot kering oleh busur pembunuh dewa tanpa batas. Ketika banyak kekuatan Ras Divine melihat adegan ini, mereka segera memerintahkan monster jurang untuk mengepung Yeyuan. Jelas, ini adalah waktu yang optimal untuk membunuh Yeyuan. Untuk sesaat, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arah Yeyuan. Pembangkit tenaga Ras Surgawi mengalir ke arah Yeyuan sisi ini segera mengurangi tekanan pada pembangkit tenaga manusia di sekitarnya. Banyak pembangkit tenaga manusia menghela nafas lega satu demi satu. Esensi Surgawi Yeyuan sudah habis. Dia sama sekali tidak memiliki cara untuk menghadapi kekuatan ras dewa dan monster jurang ini saat ini. Tapi ini tidak membuatnya bingung. Itu hanya untuk melihatnya menjentikkan jarinya berulang kali. Formasi susunan pelindung yang kuat terbentuk dalam sekejap. Bang, bang, bang. Serangan yang tak terhitung jumlahnya mendarat di formasi aray, memancarkan gemuruh yang sangat intens. Formasi susunan mengeluarkan cahaya yang menyilaukan, menghalangi serangan dari segala arah. Formasi susunan Yeyuan sangat stabil. Bahkan ketika menghadapi serangan yang begitu kuat, itu masih sangat stabil. Tetapi semakin banyak pembangkit tenaga Ras Surgawi mengalir ke sisinya, membuat formasi susunan yang kuat mulai goyah juga. Di dalam formasi aray, Yeyuan membangun formasi aray sekali lagi dan mulai memperbaiki pil. Kali ini, kecepatannya jelas melambat secara signifikan, mulai mengejar kualitas. Pembangkit tenaga Ras Surgawi yang menyerang formasi susunan semuanya sangat cemas. Pada saat ini, keuntungan dari pembangkit tenaga jalur alkimia ditunjukkan. Yeyuan, pembangkit tenaga listrik jalur alkimia yang menakutkan ini, sebenarnya secara langsung menyempurnakan pil di medan perang untuk diisi ulang. Dengan cara ini, kemampuannya untuk bertarung terus-menerus sangat menakutkan. Sebelum jalur alkimia menurun, dalam pertempuran kiamat terakhir, pembangkit tenaga jalur alkimia jelas melepaskan kemampuan luar biasa, membawa masalah besar ke Ras Surgawi. Oleh karena itu, itulah sebabnya Ori Gingwar tidak keberatan membayar mahal untuk datang ke Kludeart Rilem dan membunuh pembangkit tenaga jalur alkimia di sini. Tapi keributan di Yeyuan sisi ini benar-benar terlalu besar, menarik lebih banyak kekuatan Ras Surgawi dan Monster Jurang. Grand Rai Yeyuan juga mulai berada dalam situasi genting. Lagi pula, ini bukan pertempuran satu orang, tetapi pertempuran antar populasi, pertempuran super yang melibatkan puluhan juta orang. Semuanya, ayo pergi dan lindungi Sage Kedua. Dengan dia di sekitar, kemampuan bertahan kita akan sangat meningkat. Petik 2. Betul sekali, kekuatan tempur Sage Kedua sangat mengejutkan, bahkan di atas kekuatan Ras Divine. Selama dia memulihkan kekuatannya, kekuatan tempur kita akan meningkat pesat. Semuanya, serang bersama. Kurangi tekanan Sage Kedua, biarkan dia bisa memperbaiki pil dengan tenang. Petik 2. Pembangkit tenaga manusia jelas menyadari keseriusan masalah. Jika mereka membiarkan Yeyuan menarik perhatian orang lain saat ini, setelah Yeyuan dikalahkan, mereka masih tidak bisa lepas dari nasib terbunuh. Oleh karena itu, banyak pembangkit tenaga manusia berkerumun secara spontan, dan mereka berhadapan dengan pembangkit tenaga listrik ras surgawi dan monster jurang, mengurangi tekanan Yeyuan. Di dalam formasi susunan, Yeyuan merasakan sesuatu, perlahan membuka matanya. Ada banyak pembangkit tenaga manusia di sekitar saat ini membelanya dengan ketat. Banyak orang bahkan langsung diledakkan oleh kekuatan ras divine. Melihat adegan ini, wajah Yeyuan juga tidak bisa membantu untuk terlihat berubah karena ini. Dalam kesannya, pembangkit tenaga manusia semuanya egois dan tidak peduli dengan orang lain. Dia tidak menyangka bahwa hari ini, di bawah situasi hidup dan mati, mereka benar-benar mengambil inisiatif untuk datang dan membantunya. Tentu, mereka melakukannya untuk secerca harapan mereka. Tapi saat ini, mereka bisa melepaskan pandangan sektarian mereka memang memperluas cakrawala Yeyuan. Yeyuan dengan paksa mengendalikan pikirannya dan mengabdikan seluruh pikiran dan tubuhnya untuk proses penyempurnaan pil. Pada saat ini, dia menyempurnakan pil obat dengan kecepatan tercepat adalah pembayaran terbesar bagi yang lain. Setelah beberapa jam, pil obat memadat di dalam formasi susunan. Ini adalah pil dao. Sementara saat ini, mayat sudah tergeletak di tanah di sekitar formasi susunan Yeyuan. Banyak pembangkit tenaga manusia tewas untuk melindunginya. Yeyuan langsung menelan pil obat tanpa ragu sedikitpun. Setelah menghonsumsi pil obat, tubuh kurus Yeyuan segera tampak dipenuhi udara, pulih ke bentuk aslinya dengan sangat cepat. Dan auranya juga meroket, ranah kultivasinya langsung naik banyak. Setelah seratus tahun akumulasi, energi spiritual kludiar trilem yang kuat, ditambah energi yang menakjubkan di dalam pil dao ini, ranah Yeyuan bangkit sekali lagi. Ranahnya saat ini sudah setara dengan kaisar surgawi cakrawala kedua. Yeyuan berjalan keluar dari formasi, seribu pedang terbang menari-nari di sekelilingnya, niat membunuh yang menakjubkan. Kalian telah bekerja keras, serahkan sisanya pada Ye ini. Kalian semua mengikuti Ye ini, Ye ini akan membawa kalian semua keluar. Saat berbicara, formasi pedang terbang keluar. Tempat-tempat yang dilewatinya menuai kehidupan dari kekuatan ras dewa dan monster jurang tanpa menahan diri. Dengan ranah Yeyuan saat ini ditambah dengan berbagai cara kuatnya, dia sepenuhnya memandang rendah pembangkit tenaga kaisar surgawi tingkat menengah. Yeyuan memimpin, membuka jalan ke depan, dan pembangkit tenaga manusia lainnya mengikuti di belakang. Dengan Yeyuan membuka jalan di depan, tekanan pembangkit tenaga manusia turun tajam. Lagi pula, bahkan jika itu adalah ras dewa dan ras iblis jurang, pembangkit tenaga listrik yang dapat mencapai kaisar surgawi tahap akhir juga dapat dihitung dengan jari. Tingkat pembangkit tenaga listrik ini, mereka semua memiliki lawan mereka sendiri dan tidak dapat mengalihkan terlalu banyak orang untuk berurusan dengan Yeyuan dan orang-orang di sisinya. Selanjutnya, dalam pertempuran skala besar ini, sebagian besar seniman bela diri adalah orang-orang dengan kekuatan yang sangat rendah. Bagaimanapun juga, para ahli kekuatan tempur tingkat tinggi hanyalah minoritas. Ori Gingward meluncurkan perang ini, yang benar-benar diatargetkan masih merupakan kekuatan tempur kelas atas seperti Medisin Ancestor dan Wing. Bagaimanapun, ancaman mereka jauh, jauh lebih besar daripada Yeyuan. Menargetkan Yeyuan dengan kekuatan tempur yang luar biasa dari dua regu sudah sangat memikirkannya. Tapi sangat jelas, Ori Gingward masih meremehkan kekuatan tempur Yeyuan. Dia meminjam kekuatan artefak Daodan dengan paksa membunuh kedua regu ini. Saat ini, tempat-tempat yang dilewati Yeyuan mirip dengan tanah tak bertuan. Lebih dari seribu pedang terbang seperti sabit demi sabit, menuai kehidupan di mana-mana. Yeyuan saat ini memiliki rambut panjang berkibar saat membunuh orang, mirip dengan dewa pembunuh yang turun secara pribadi. Ras surgawi yang kuat dan monster jurang seperti domba yang menunggu pembantaian di depan Yeyuan. Mereka tidak mampu menahan kekuatan satu pedangnya sama sekali. Yeyuan membawa manusia yang menjaganya dan terhubung ke pasukan ras dewa seperti pisau tajam. Segera, dia membantai musuh-musuhnya sampai pasukan ras surgawi berada dalam kekacauan. Orang ini hanyalah dewa pembunuh. Dia terlalu kuat. Kita tidak bisa menghentikannya. Mundur. Cepat mundur. Orang ini tidak terkalahkan. Orang ini terlalu kuat. Kami sama sekali tidak cocok. Cepat pergi minta tuan untuk datang. Petik 2. Semakin banyak manusia berkumpul di sekitar Yeyuan, mengikutinya untuk menerobos. Dalam pertempuran sebelumnya, pembangkit tenaga manusia menderita kerugian besar, korban hampir setengahnya. Tapi saat ini, setelah Yeyuan bergabung dengan battle royale, situasinya langsung berbalik. Yeyuan sendiri seperti mesin pertempuran, berputar-putar sepanjang jalan. Kekuatannya cukup kuat dan dia tidak akan terlalu berhati-hati karena kekuatan pihak lain. Untuk sesaat, keseimbangan perang sebenarnya mulai condong ke arah manusia. Bab 2322, seni mengunci surga Grand Sintian. Pertarungan dua tentara, sang jenderal seringkali bisa memainkan faktor penentu. Seorang jenderal pemberani bisa membunuh beberapa putaran di tentara musuh, langsung membunuh sampai kam pihak lain dalam kekacauan. Poin ini juga cocok dalam pertempuran seniman dan bela diri skala besar. Jelas, Yeyuan adalah orang seperti itu. Awalnya, ras surgawi memiliki terlalu banyak orang seperti itu, membunuh masuk dan keluar dari kam manusia, mirip dengan tanah tak bertuan. Tapi sekarang, situasinya tiba-tiba berubah. Yeyuan bergegas jauh-jauh dan mirip dengan tanah tak bertuan. Ras Divine kuat, tapi Yeyuan lebih kuat. Segera, Yeyuan membawa pasukan manusia dan langsung membunuh jalannya. Tentara ras surgawi menderita banyak korban. Itu pada awalnya adalah pembantaian sepihak pada ras manusia oleh ras dewa. Tapi sekarang, itu terbalik, menjadi pembantaian sepihak umat manusia terhadap ras dewa. Bukan karena kekuatan manusia meningkat, tetapi manusia sekarang memiliki pilar. Kekompakan setiap orang menjadi berbeda dari sebelumnya. Sebuah sumpit muda patah, sepuluh pasang sumpit akan kuat. Itu logika ini. Manusia berada dalam keadaan terpecah sebelumnya, masing-masing berjuang untuk diri mereka sendiri. Tidak ada cara untuk bersatu seperti untayan tali sama sekali. Tapi sekarang, semua manusia berkumpul di sekitar Yeyuan. Mereka memandang Yeyuan sebagai pemimpin spiritual mereka. Dimanapun Yeyuan bertarung, mereka akan mengikutinya. Setiap orang memiliki tujuan yang jelas. Oleh karena itu, kekuatan tempur mereka langsung naik. Pada saat ini, seluruh alam Kludeart sudah menjadi puing-puing. Apapun gunung bulu, gunung Kludeart, gunung musim panas awan, semuanya sudah lama berubah menjadi abu saat ini. Seluruh alam Kludeart, kekosongan hancur. Karena sudah hancur berantakan. Orang harus tahu, pembangkit tenaga listrik jalur alkimia yang datang ke Kludeart Rilem kali ini, sebagian besar dari mereka adalah pembangkit tenaga Kaisar Surgawi. Tingkat pembangkit tenaga listrik ini, saat mereka bergerak, itu akan menghancurkan bumi. Apalagi masih ada Origing Ward dan Medisin Ancestor, pembangkit tenaga listrik tingkat berdaulat semacam ini. Ruang hancur sedikit demi sedikit, seluruh alam Kludeart secara bertahap runtuh sepenuhnya. Pada saat ini, semua orang sudah bertarung dalam aliran turbulen spasial yang gelap. Dalam kehampaan, titik-titik cahaya bintang tampak seperti satu bintang terang demi satu. Bintang-bintang ini terhubung berpasangan, membentuk jaring besar, sepenuhnya menutupi Kludeart Rilem. Ini adalah seni mengunci surga Grand Singtian dari Ras Dewa. Beberapa puluh ribu pembangkit tenaga listrik Ras Surgawi sudah sepenuhnya menutup wilayah ruang ini. Semua orang tidak dapat melarikan diri dari wilayah langit berbintang ini. Ye Yuan tidak memimpin pasukan manusia untuk menyerang jaring berbintang ini dengan terburu-buru. Sebagai gantinya, dia membawa pembangkit tenaga manusia untuk mengisi daya ke sana kemari beberapa kali, membunuh sampai pembangkit tenaga listrik Ras Surgawi berada dalam kekacauan yang tersebar. Bahkan pembangkit tenaga listrik tahap 8 Surgawi Daurilem tahap akhir tidak berani dengan mudah berbenturan juga. Oleh karena itu, semakin banyak pembangkit tenaga manusia bergabung, pasukan manusia seperti bola salju yang bergulir, semakin besar semakin banyak mendayung. Banyak pembangkit tenaga Kaisar Surgawi tahap akhir juga bergabung, menjadi kekuatan inti dari tim ini. Pembangkit tenaga listrik di sekitar Ye Yuan semakin banyak, dan alam kultivasi mereka semakin tinggi. Tidak peduli seberapa tinggi wilayah mereka, seberapa kuat kekuatan mereka, setelah bergabung, mereka akan secara spontan mengambil Ye Yuan sebagai pusatnya. Sekelompok pembangkit tenaga Super Kaisar Surgawi tahap akhir berkumpul di sekitar Ye Yuan. Mereka mengikuti Ye Yuan dan menyerang kemana-mana, merobohkan semua perlawanan. Segera, pasukan ras Surgawi dikalahkan sepenuhnya. Mereka melarikan diri ke segala arah, melarikan diri ke arah jaring berbintang. Di samping Ye Yuan, Ji Mo berkata, Tuan Sage kedua, inti masalahnya masih terletak di web berbintang ini. Kekuatan ras Surgawi terlalu kuat. Setelah pembangkit tenaga listrik tertinggi itu pulih, kita masih kura-kura di dalam toples. Petik 2 Selama pertempuran yang kacau, Ji Mo juga melihat pasukan yang dipimpin oleh Ye Yuan. Karena itu, dia segera bergabung. Ketika dia melihat bahwa Ye Yuan adalah pemimpin pasukan ini, dia juga mendapat kejutan besar. Orang harus tahu, Ye Yuan dikepung oleh dua regu Kaisar Surgawi tingkat menengah sebelumnya. Dia tahu bahwa kekuatan Ye Yuan sangat kuat, tetapi di bawah pengepungan kekuatan besar seperti itu, dia berpikir bahwa Ye Yuan pasti sudah mati. Tapi siapa yang tahu bahwa bukan saja Ye Yuan tidak mati, kekuatannya malah meningkat lebih jauh. Yang lebih menakutkan adalah dia benar-benar memimpin pembangkit tenaga manusia dan dengan paksa membantai jalan berdarah. Namun, krisis di tangan belum terselesaikan. Mereka hanyalah keberadaan seperti semut di depan Origingward. Setelah pembangkit tenaga listrik devarilem dari ras dewa menang secara menyeluruh, mereka masih akan menjadi kura-kura di dalam toples. Ye Yuan menganggup perlahan dan berkata, seni penguncian surga Singtian Agung ini memperoleh esensi dari hukum tata ruang dan dilemparkan oleh beberapa puluh ribu pusat kekuatan alam surgawi Dao delapan tanda. Kekuatannya tidak terbayangkan. Untuk memecahkan mantra ini, seseorang harus menemukan titik lemah dari teknik ini. Kalau tidak, tidak ada cara untuk memecahkannya sama sekali. Petik 2. Jimo terkejut dan berkata, sage kedua mahir dalam hukum tata ruang. Bahkan kamu tidak bisa memecahkannya juga. Ye Yuan berkata, mantra ini sudah menyentuh kekuatan sumber hukum tata ruang. Lebih dari 30 ribu pembangkit tenaga listrik masing-masing melakukan fungsinya sendiri, membentuk ansambel yang sangat kuat. Dengan pencapaian hukum tata ruang saya saat ini, tidak mungkin untuk memecahkannya. Petik 2. Ketika semua orang mendengar kalimat ini, masing-masing dan setiap wajah mereka tidak bisa membantu menjadi pucat. Di antara begitu banyak pembangkit tenaga manusia, pencapaian hukum spasial Ye Yuan adalah yang tertinggi. Bahkan dia tidak bisa berbuat apa-apa, maka situasi saat ini hanya bisa menunggu kematian. Ini, mungkinkah kita hanya bisa menunggu kematian? Jimo berkata tanpa sadar. Ye Yuan berkata dengan dingin, aku akan pergi dan menantang mantra ini, lakukan apa yang kamu bisa dan serahkan sisanya ke surga. Ekspresi Jimo berubah muram dan dia berkata, sage kedua, silakan. Tinggalkan di sini untuk kami. Kecuali aku mati, jika tidak, aku benar-benar tidak akan membiarkan orang datang dan mengganggumu. Ketika kaisar surgawi mendengar itu, mereka bergemas satu demi satu. Ye Yuan menganggupkan kepalanya sedikit, melangkah keluar, dan berlari lurus ke arah jaring berbintang. Sesampainya di atas kulit berbintang, gelombang kekuatan pesona yang kuat menerkam secara langsung. Ye Yuan merasa bahwa wilayah ruang ini mirip dengan pelat baja, tidak dapat menembus sama sekali. Di atas kekosongan, fluktuasi yang sangat kuat bahkan sama-sama memancar, mirip dengan pedang tajam yang tergantung tinggi di atas, mungkin memberinya pukulan fatal kapan saja. Ye Yuan mahir dalam hukum tata ruang dan sangat menyadari kehebatan hukum tata ruang. Itu bisa menyerang saat maju, bisa bertahan saat mundur. Itu sangat tajam saat menyerang, sekuat besi saat bertahan. Beberapa pembangkit tenaga kaisar surgawi itu sebelumnya disapu oleh kekuatan spasial yang kuat. Mereka bahkan tidak bisa melawan. Heh, satu lagi yang datang untuk mati. Senang melihat wajah putus asa dari manusia-manusia ini. Di bawah seni penguncian surga Grand Singtian, sama sekali tidak ada orang yang selamat. Manusia ini mungkin tidak tahu bahwa seni penguncian surga Grand Singtian adalah kartu truf kita yang sebenarnya. Ketika kelompok pembangkit tenaga listrik ras surgawi melihat Ye Yuan datang, mereka tidak bisa membantu mengungkapkan ekspresi sombong. Mereka tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam sama sekali dari luar kehampaan. Selama seseorang ingin melarikan diri dari kehampaan, mereka akan memberikan pukulan fatal. Ye Yuan tiba di bawah jaring berbintang. Pembangkit tenaga ras surgawi itu baru saja akan meluncurkan serangan ketika Ye Yuan tiba-tiba berhenti. Posisi di mana dia berhenti tepat, tempat yang kebetulan berada di luar jangkauan kekuatan ras dewa itu. Pembangkit tenaga ras surgawi marah sampai mereka hampir tertahan sampai cedera internal. Ye Yuan berhenti di sana, menatap jaring berbintang ini, dan dengan hati-hati mengukur jarak, merasakan gelombang spasial dari jaring berbintang. Tak lama, dia tiba-tiba mengambil langkah keluar, memasuki jangkauan serangan dari pembangkit tenaga listrik ras surgawi. Tiba-tiba, bintang-bintang berkilauan. Aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya tersebar seperti hujan meteor, mendarat di tempat Ye Yuan berdiri. Bang, bang, bang. Setelah ledakan yang tak terhitung jumlahnya, sosok Ye Yuan tiba-tiba kembali ke tempatnya. Semua serangan gagal. Bab 2323, melanjutkan tanpa ragu-ragu. Bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar melarikan diri. Petik 2. Seni penguncian surga Gren Singtian dapat dengan mudah memusnahkan bahkan pembangkit tenaga listrik Devarilem, dia benar-benar melarikan diri. Siapa anak ini? Bagaimana dia bisa memahami hukum tata ruang yang begitu hebat? Petik 2. Ketika pembangkit tenaga listrik ras surgawi melihat pemandangan ini, masing-masing dari mereka menatap dengan tercengang, wajah-wajah tidak percaya. Gren Singtian Heaven Locking Art adalah mantra spasial yang diciptakan oleh Nenek Moyang Ras Dewa. Kekuatannya tak tertandingi. Dengan 36.000 orang mengucapkan mantra pada saat yang sama, itu bisa menghasilkan efek katalis, mendorong kekuatan hukum spasial ke tingkat sumber. Orang harus tahu, ini adalah salah satu hukum tertinggi, hukum tata ruang. Mencapai tingkat sumber, kekuatan mengerikan macam apa itu. Tapi pemuda di depan mereka ini benar-benar mengelak. Dan pada saat ini, gumpalan darah segar tertinggal di sudut mulut Ye Yuan. Meskipun dia menghindari semua serangan, ledakan energi yang kuat masih melukainya. Layak menjadi mantra tingkat sumber. Memang, agak menarik. Sudut mulut Ye Yuan tersenyum tipis, sosoknya bergerak, bergegas menuju jaring berbintang sekali lagi. Huh, hal yang sembrono dan buta, Anda ingin mengorek misteri mendalam dari seni penguncian surga Singtian Agung. Kemudian bayar dengan nyawamu sebagai harganya. Yuan Zen melihat sosok itu dan berkata dengan senyum dingin. Dia adalah salah satu dari dua belas hukum dari seni penguncian surga Grand Singtian dan dapat memobilisasi kekuatan tiga ribu ruang, menyerang lawan. Tentu saja, dia memiliki identitas lain. Dia adalah salah satu dari sembilan tetua lini yang mendalam. Sebelumnya, Ye Yuan melarikan diri hidup-hidup dari bawah tangannya. Ini membuatnya merasa sangat malu. Dia juga melihat bahwa Ye Yuan berusaha menemukan kelemahan seni penguncian surga Grand Singtian, mencoba untuk keluar dari sini. Terhadap perilaku konyol semacam ini, dia secara alami mengejek dengan cemohan. Itu hanya untuk melihat mantra di tangannya terus bergerak. Tanda Dao yang menakutkan langsung menyalakan ruang. Dalam sekejap, beberapa ribu bintang menyala, dan serangan spasial yang bahkan lebih mengerikan menyambut Ye Yuan. Bang, bang, bang. Ledakan gemuruh berkedip tanpa henti di kehampaan, seperti kembang api yang meledak, indah hingga ekstrim. Hanya saja di balik kecantikan ini tersembunyi niat membunuh yang mengerikan. Hehe, Extreme Space Annihilation gerakan ini adalah serangan spasial tanpa sudut mati. Tidak peduli seberapa hebat kemampuanmu, kamu pasti akan mati juga. Yuan Zen tertawa dingin. Haha, bagus sekali, Tuan Yuan Zen. Lord Yuan Zen layak menjadi salah satu dari sembilan tetua, mengesankan. Seni mengunci surga Grand Singtian Lord Yuan Zen benar-benar menjadi semakin kompleks. Di atas kekosongan, pujian dari sekelompok anggota ras dewa datang. Membunuh manusia dengan kekuatan kecil tidak layak disebut, tetapi pemusnahan luar angkasa ekstrim ini tidak dapat dilakukan dengan santai. Di bawah langkah ini, bahkan pembangkit tenaga listrik Deva Rilem juga akan berubah menjadi abu. Kalian, cepat lihat, anak itu tidak mati. Dia, dia mundur lagi. Tiba-tiba, seseorang berteriak kaget. Semua orang melihat ke atas dan menemukan bahwa Ye Yuan sebenarnya berdiri di tempat yang sama dengan baik-baik saja lagi sejak tidak tahu kapan. Seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ekspresi Yuan Zen berubah drastis, dan dia berseru, ini tidak mungkin. Di bawah Extreme Space Annihilation, bagaimana mungkin dia bisa melarikan diri? Tidak, tunggu, dia tidak menghindarinya sepenuhnya, dia terluka. Dia tidak salah melihatnya. Ye Yuan benar-benar terluka, apalagi lukanya tidak ringan. Pemusnahan luar angkasa ekstrim terlalu kuat. Ye Yuan melepaskan semua kemampuannya dan masih tidak menghindarinya sepenuhnya. Orang harus tahu, mantra ini berada di level sumber. Kekuatannya tidak terbayangkan. Jika bukan karena Ye Yuan mahir dalam hukum tata ruang, bahkan jika pembangkit tenaga listrik Deva Rilem datang, dia juga harus mati merawat keluhan. Sudah sangat mengesankan bagi Ye Yuan untuk dapat melarikan diri hidup-hidup. Ye Yuan saat ini sangat menyedihkan, batuk darah di mulutnya tanpa henti, sudah terluka parah. Tapi ini jelas tidak membuat Ye Yuan bingung. Dia mulai memurnikan pil untuk menyembuhkan luka-lukanya. Kecuali, terus-menerus menembakkan busur pembunuh Dewa tanpa batas sebelumnya membuatnya menghabiskan sejumlah besar obat roh peringkat delapan. Dia tidak memiliki banyak obat roh yang tersisa saat ini. Obat roh peringkat delapan bukanlah kubis, masing-masing sangat berharga. Jika bukan karena Ye Yuan menggeledah silsilah tersembunyi, tidak mungkin mendapatkan begitu banyak obat roh peringkat delapan kali ini juga. Namun meski begitu, dia tidak memiliki banyak obat roh peringkat delapan yang tersisa padanya. Setelah Ye Yuan menghonsum sipil surgawi peringkat delapan dan pulih dari luka-lukanya, dia menantang seni penguncian surga Grand Xing Tian lagi. Kali ini, dia tidak menagih dari Yuan Zen di sini tetapi menagih dari hub lain. Tanpa kejutan sedikit pun, Ye Yuan terluka parah lagi. Merasakan gelombang menakutkan yang datang dari kehampaan, Jimo dan yang lainnya berdebar-debar karena cemas dan takut. Gelombang ini terlalu menakutkan. Jika itu mereka, Dewa tahu berapa banyak yang sudah mati. Setiap kali Ye Yuan berkelana ke web berbintang, mereka sangat khawatir, takut sesuatu akan terjadi pada Ye Yuan. Ye Yuan saat ini adalah harapan semua manusia. Jika dia mati, itu pada dasarnya akan menghukum mereka sampai mati. Diinfeksi oleh Ye Yuan, pembangkit tenaga manusia semua berlari ke depan terlepas dari keselamatan mereka, mati-matian melawan pasukan ras surgawi. Sage kedua menari di ujung pedang untuk kita. Kita harus melindunginya dengan baik. Bunuh, bunuh, bunuh. Bertarunglah dengan sekelompok monster ini. Sage kedua mengatakan sebelumnya, dia pasti akan membawa kita keluar. Bahkan jika aku mati, aku juga tidak akan membiarkan sekelompok monster ini menyerbu. Tanpa Ye Yuan, pasukan ras surgawi kembali lagi. Hanya saja kali ini, itu jauh lebih membebani manusia. Di belakang mereka adalah Ye Yuan, mereka tidak bisa menyerah. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menguatkan kulit kepala mereka dan bertarung sampai mati. Jika seseorang di depan meninggal, bagian belakang akan terus diganti. Masing-masing dari mereka tidak gentar dan tidak takut mati, dengan hingar-bingar melawan serangan ras dewa, menolak untuk mundur setengah langkah. Pembangkit tenaga ras surgawi semuanya tampak tergerak, kekuatan tempur manusia di mata mereka diperbesar tanpa batas, mereka sebenarnya tidak bisa masuk. Segera, obat-obatan roh pada Ye Yuan abis. Tapi dia masih menyerang Grand Singtian Heaven Locking Art lagi dan lagi. Luka-luka di tubuhnya semakin parah, tetapi dia terus gagal menemukan titik terobosan. Haha, bocah sombong dan bodoh, jadi bagaimana bahkan jika kamu tahu hukum tata ruang. Grand Singtian Heaven Locking Art adalah mantra tingkat sumber. Tidak peduli bagaimana Anda memeras otak Anda, Anda bisa melupakan melarikan diri. Tunggu kematian dengan patuh. Ye Yuan Zen tertawa keras dan berkata, hal yang sembrono dan buta, lihat berapa lama kamu masih bisa bertahan. Manusia rendahan, nasibmu hanya bisa menjadi kematian. Bodoh, kau adalah belalang yang mencoba menghentikan kereta. Grand Singtian Heaven Locking Art adalah mantra super yang secara bersama-sama dilemparkan oleh lebih dari 30 ribu orang. Ye Yuan setara dengan menghadapi 26 orang sendirian, kesulitan seperti apa itu. Tapi dia melanjutkan tanpa ragu-ragu. Dia menyerang jaring berbintang lagi dan lagi, dan luka di tubuhnya memburuk lagi dan lagi. Dia berlumuran darah, tubuhnya sudah mencapai batasnya. Tapi dia masih bertahan. Di atas langit berbintang, gelombang tawa datang, mengejeknya karena melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Tapi Ye Yuan tidak peduli. Dia berkata sebelumnya, untuk mengeluarkan pembangkit tenaga manusia ini, maka dia pasti akan membawa orang-orang ini keluar. Nah, kamu datang dan tantang lagi jika kamu memiliki kemampuan. Lain kali, saya pasti akan memastikan bahwa Anda tidak berhasil kembali. Petik 2. Tawa liar Yuan Zen datang dari atas kekosongan. Ye Yuan sudah pergi ke sana kemari seratus kali, tetapi mereka tidak dapat membunuh Ye Yuan selama ini. Ini sendiri merupakan aib bagi mereka. Dalam situasi Ye Yuan saat ini, jika dia menantang lagi, dia pasti akan mati tanpa keraguan. Astaga! Suara Yuan Zen belum memudar ketika sosok Ye Yuan tiba-tiba menghilang dari tempatnya berdiri. Dia menyerbu web berbintang sekali lagi. Bab 2324 Provokasi Hantu putih merobek langit berbintang dan langsung masuk ke jaring berbintang. Hantu putih berkilauan, seperti hantu, memberi orang perasaan yang sangat aneh. Hahaha, bahwa, kali ini, aku akan mengirimmu ke jalanmu. Ketika Yuan Zen melihat Ye Yuan datang sekali lagi, dia tidak marah tetapi malah sangat gembira. Ye Yuan menantang mereka terus-menerus. Meskipun dia terluka parah, itu masih bisa dianggap bahwa dia mundur tanpa cedera. Selanjutnya, pendekatan Ye Yuan yang terburu-buru tampak seperti sedang mempermainkan mereka. Tidak peduli bagaimana air banjir Anda melonjak, saya tetap teguh dan tidak tergoyahkan. Rasa malu dari pembangkit tenaga listrik ras surgawi berhasil diaduk oleh Ye Yuan. Orang harus tahu, Ye Yuan menghadapi 36.000 orang sendirian. Yuan Zi, kamu dan aku bekerja sama untuk melemparkan bintang surgawi penekan neraka. Kali ini, kita harus membasmi ini, kata Yuan Zen. Salah satu hub lainnya, Yuan Zi, segera menjawab, oke. Bocah ini terlalu sombong. Kita harus membunuhnya kali ini. Mantra skala besar bersama-sama dilemparkan oleh dua hub besar, itu adalah serangan gabungan dari 6.000 orang. Tingkat kekuatan ini benar-benar menakutkan untuk dilihat. Di bawah langit berbintang, sangkar besar tiba-tiba turun, menyelimuti Ye Yuan sekaligus. Kemudian, seluruh sangkar terlihat hancur berkeping-keping, dan ruang runtuh. Di dalam sangkar, ruang hancur, membentuk satu demi satu fragment, berkilauan seperti kristal. Itu sangat indah. Ini juga merupakan asal dari bintang surgawi yang menekan neraka. Tapi pemandangan ini adalah keputusasaan yang tak ada habisnya ketika mendarat di mata pembangkit tenaga manusia. Sage kedua. Perasaan sedih menyebar di kam manusia. Gelombang mengerikan yang datang dari atas kehampaan membuat pembangkit tenaga manusia bergetar di sepatu bot mereka. Kekuatan bintang surgawi yang menekan neraka kemungkinan beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Di bawah serangan itu sebelumnya, Ye Yuan sudah mengalami cedera serius, apalagi kali ini. Mereka melihatnya dengan jelas. Ye Yuan sama sekali tidak melarikan diri dari wilayah ruang itu dan dia diselimuti oleh bintang surgawi penekan neraka. Dalam keadaan seperti itu, Ye Yuan tidak memiliki kemungkinan untuk melarikan diri sama sekali. Hahaha, kali ini, lihat apakah kamu masih tidak mati. Tawa Yuan Zen datang dari atas kekosongan. Siapa yang memintamu untuk pamer? Siapa yang meminta Anda untuk postur? Kali ini, lihat bagaimana kamu masih postur. Petik 2. Manusia seperti semut juga berani memprovokasi ras dewa yang mulia. Kematian tidak disesalkan. Tindakan Ye Yuan sebenarnya hanya untuk mencari jalan bertahan hidup. Meski begitu, dia menyerang seni penguncian surga Gren Singtian berkali-kali dan lagi-lagi terlihat seperti berpose untuk ras dewa. Membunuh Ye Yuan sekarang sangat memuaskan dalam pandangan mereka. Tetapi tepat pada saat ini, di tengah-tengah bintang surgawi penekan neraka yang lesat, sesosok putih perlahan berjalan keluar. Semua ras surgawi segera tutup mulut. Wajah penuh senyum mengejek berubah menjadi sok. Adegan ini terlalu tak terbayangkan. Ye Yuan jelas sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya sebelumnya. Jadi bagaimana dia bisa keluar dari bintang surgawi yang menekan neraka? Pertanyaan ini bergema di benak semua kekuatan ras surgawi. Lebih penting lagi, adegan ini terlalu megah dalam pandangan semua pembangkit tenaga listrik ras surgawi. Ketika pembangkit tenaga manusia melihat pemandangan ini, mereka sangat terbangun. Selama Ye Yuan tidak mati, mereka memiliki secerca harapan. Astaga! Ye Yuan mengambil langkah lain dan mulai bergerak di dalam batas web berbintang sekali lagi, niat provokasi sangat kuat. Ketika Yuan Zen melihat adegan ini, paru-parunya hampir meledak karena marah. Kali ini, niat provokasi Ye Yuan terlalu jelas. Makna itu seperti mengatakan, Anda datang dan pukul saya, datang dan pukul saya. Yuan Zen menggertakkan giginya dalam kebencian dan berteriak dengan marah, bunuh untukku. Pemusnahan luar angkasa ekstrim. Petik 2. Kekosongan meledak, energi menakutkan dan kekuatan surgawi dao bergetar dalam kehampaan. Kali ini, Yuan Zen benar-benar marah. Satu serangan mengerikan demi satu meledak dalam kehampaan. Berbagai mantra grensing tian heaven locking art ditampilkan, mengirimkan gelombang yang menakjubkan. Dan di dalam kehampaan, hantu putih tidak dapat ditentukan, bola balik di dalam. Kali ini, Ye Yuan tidak seperti sebelumnya, mundur setelah menyerang sekali. Sekarang dia terus bergoyang di depan jaring berbintang. Dia bola balik di depan berbagai pusat kekuatan poros tengah. Tetapi tidak peduli seberapa mengerikan serangan itu, mereka tidak dapat menyentuhnya. Semakin banyak Yuan Zen bertarung, semakin dia khawatir, dan dia berkata dengan marah, serang bersama, tidak bisa terus membiarkan dia menyelidiki lagi. Pusat kekuatan poros tengah lainnya juga sangat waspada, segera bekerja sama dengan Yuan Zen. Seni penguncian surga Singtian Agung ini, semua pusat kekuatan poros tengah memiliki pikiran yang terhubung untuk mengetahui apa yang dipikirkan orang lain. Tindakan Ye Yuan saat ini membuat mereka berdebar dengan kecemasan dan ketakutan. Oleh karena itu, mereka tidak lagi peduli tentang hal-hal lain dan berencana untuk bergandengan tangan untuk melemparkan jurus terkuat dari seni penguncian surga Grand Singtian. Seni rent spasial besar. Kekuatan gerakan ini sangat mengerikan. Setelah dilemparkan, bahkan pembangkit tenaga listrik Deva Fort Blythe perlu menghindarinya. Tentu saja, serangan yang begitu kuat juga memiliki kerugian besar. Setelah langkah ini dilakukan, kekuatan semua orang akan ditarik keluar terlalu banyak. Dalam waktu singkat, seni penguncian surga Grand Singtian akan jatuh ke dalam periode kelemahan. Tentu saja, kelemahan ini relatif. Kekuatan lebih dari 30 ribu orang digabungkan bersama, tidak peduli seberapa lemahnya, tidak akan selemah itu. Semburan kekuatan apokaliptik terombang ambing tanpa henti dalam kehampaan. Kekuatan sumber spasial yang mengerikan meningkat dengan kuat di tengah aliran turbulens spasial. Gelombang kekuatan yang mengerikan ini membuat ekspresi semua pembangkit tenaga manusia berubah dengan liar. Terlalu kuat. Sangat kuat. Kekuatan ini bahkan tidak lebih lemah dari leluhur obat dan imam besar leluhur suci mereka semua. Untuk pembangkit tenaga Kaisar Surgawi ini, ledakan kekuatan ini terlalu menakutkan. Tuan Sage kedua, cepat kembali. Jimo meraung liar pada kehampaan. Tampaknya ada sepasang tangan besar yang terus-menerus merobek aliran turbulens spasial. Ruang hancur sekali lagi, badai spasial besar melonjak dalam kegelapan, seperti tsunami spasial diaduk. Suara ledakan yang luar biasa menakutkan bergema di seluruh dunia. Namun, Ye Yuan tidak mundur. Dia masih berlari di tengah badai spasial, seperti peselancar di tsunami. Namun, tsunami semakin lama semakin besar, dan semakin menakutkan. Sosok Ye Yuan berkedip-kedip di dalam, mengguncang orang sampai ke inti saat mereka menonton. Di sisi lain, Ori Gingward merasakan sesuatu dan melihat ke arah web berbintang dengan terkejut dan berkata, anak ini benar-benar cukup menakjubkan, untuk benar-benar memaksa keluar dari Grand Spatial Renard. Leluhur kedokteran dan sayap dua orang saat ini sudah berlumuran darah, luka mereka sangat parah. Melihat adegan ini, kedua mata mereka berbinar, mengungkapkan tatapan penuh harapan. Ori Gingward menatapnya dan tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, singkirkan harapanmu yang tidak realistis. Setelah Grand Spatial Renard dieksekusi, kekosongan akan dimusnahkan dan semuanya akan kembali hening. Bagaimana bisa anak nakal seperti Ye Yuan bisa menolaknya? Petik 2. Badai spasial menjadi semakin ganas dan semakin membuat heboh. Sosok Ye Yuan secara bertahap ditelan oleh tsunami dan tidak pernah muncul lagi. Yuan, Zendan yang lainnya terengah-engah, kulit mereka pucat saat mereka menghela nafas lega dan berkata, orang ini akhirnya mati. Di sisi manusia, harapan yang baru saja dinyalakan benar-benar padam oleh Grand Spatial Renard. Tapi tepat pada saat ini, suara lemah tiba-tiba terdengar di antara kerumunan. Semuanya, dengarkan perintahku. Setelah tiga nafas waktu, semua orang harus menggunakan gerakan terkuat mereka dan menyerang ke arah yang saya tunjuk. Petik 2. Yang berbicara justru Ye Yuan. Semua orang tidak tahu kapan dia benar-benar kembali ke pihak mereka. Selanjutnya, tampil di keramaian. Tapi mendengar apa yang dia katakan, hati semua orang menjadi muram, semua bersiap-siap. Ye Yuan mengabaikan yang lain dan mulai menghitung mundur. Bab 2325, memecah kebuntuan dan mengejar. 3. 2. 1. Memukul. Ye Yuan menjentikan lengan bajunya dengan megah, seberkas cahaya pedang menerobos aliran turbulen spasial dan menunjuk ke sebuah bintang di jaring berbintang. Pembangkit tenaga manusia telah lama mengumpulkan kekuatan, menunggu untuk dilepaskan. Untuk sesaat, serangan yang tak terhitung jumlahnya menembus langit, terbang langsung ke bintang itu. Yuan Zendan yang lainnya belum sadar dari Ye Yuan yang melarikan diri dari Grand Spatial Renard ketika mereka menemukan serangan kuat yang tak terhitung jumlahnya merobek udara dan tiba. Dan tempat di mana pedang Ye Yuan menunjuk adalah titik terlemah dari seni penguncian surga Grand Singtian saat ini. Mantra skala besar yang diaktifkan oleh beberapa puluh ribu orang pada saat yang sama, tidak mungkin tanpa cacat. Kecuali, seni penguncian surga Grand Singtian selalu beroperasi terus-menerus. Titik lemah juga melayang dari satu tempat ke tempat lain. Ditambah dengan kekuatan mantra ini yang luar biasa, itu bisa sangat melemahkan kelemahan mantra ini. Ingin menemukan kelemahan mantra ini hampir tidak mungkin. Tapi sekarang, itu ditemukan oleh Ye Yuan. Ye Yuan menderita begitu banyak serangan dan nyaris lolos dari kematian. Itu demi momen ini. Memang benar bahwa mantra ini luar biasa, tetapi memiliki satu kelemahan besar. Itu adalah bahwa itu disatukan. Dengan 36 ribu orang bergabung bersama, kekuatan mantra itu luar biasa dan tak tertandingi. Bagi mereka yang tidak tahu hukum tata ruang, atau dengan pemahaman hukum tata ruang yang sangat lemah, mantra ini tidak memiliki kelemahan. Tapi Ye Yuan mahir dalam hukum tata ruang, hukum tata ruangnya sudah lama mencapai peringkat puncak 7. Plus, formasi susunan Ye Yuan sudah mencapai tingkat sumber. Ketika dia melihat mantra ini, itu benar-benar berbeda dari yang lain. Hanya satu pandangan dan Ye Yuan melihat bahwa mantra besar ini dibangun dari 12 poros tengah. Oleh karena itu, ia memasuki batas salah satu poros tengah. Tempat yang dia masuki sebenarnya sangat cerdik. Itu adalah tempat yang jauh dari jangkauan hub lain. Oleh karena itu, dia terus menguji mantra ini untuk menemukan kelemahan seni penguncian surga Grand Sintian. Selama proses ini, Ye Yuan sangat merasakan kekuatan mantra ini dan misteri yang mendalam. Dunia spasial yang luar biasa terbentang di hadapannya. Bagi Ye Yuan, formasi susunan ini tampaknya menganalisis hukum spasial sepotong demi sepotong, mengungkapkan kepadanya misteri mendalam dari hukum spasial. Meskipun dia terluka parah, dia melihat sekilas misteri mendalam dari hukum tata ruang. Pada saat terakhir, hukum tata ruang Ye Yuan berhasil menembus peringkat delapan. Selanjutnya, dia juga menemukan kelemahannya. Cepat, memobilisasi kekuatan untuk membantunya bertahan. Yuan Zen berteriak keras dengan panik. Namun, itu sudah terlambat. Baru saja mengeksekusi Grand Spatial Renard, itu sudah menghabiskan banyak kekuatan mereka. Tidak ada cara untuk pulih dalam waktu singkat. Ye Yuan menangkap dengan tepat kesempatan ini untuk melancarkan pukulan fatal. Di atas kekosongan, serangan warna-warni tiba dalam sekejap, meletus dengan suara yang tak tertandingi. Engah. Pembangkit tenaga listrik ras surgawi dalam posisi itu telah menerima serangan yang tak terhitung jumlahnya sekaligus secara langsung terkejut memuntahkan darah segar dengan liar. Dia menendang ember, sekarat sampai dia tidak bisa mati. Bintang ini langsung dihancurkan. Sementara pada saat ini, pembangkit tenaga manusia dapat merasakan bahwa kekosongan yang tertutup rapat akhirnya mengungkapkan jejak celah. Jejak celah inilah yang membuat semua pembangkit tenaga manusia gembira. Sage kedua perkasa, sage kedua perkasa, sage kedua menciptakan keajaiban sendiri. Petik 2. Sage kedua adalah orang yang menepati janjinya. Dia benar-benar membawa kita keluar. Setelah pertempuran ini, kita akan menghormati sage kedua sebagai yang tertinggi. Untuk sesaat, sentimen berada di puncak. Pembangkit tenaga manusia meneteskan air mata rasa terima kasih sehubungan dengan keajaiban yang diciptakan Yeyuan. Banyak orang bahkan menangis terseduh-seduh. Proses dari putus asa menuju harapan ini, membuat banyak hal lama menjadi melankolis dan sentimental. Jangan senang terlalu dini, ini belum selesai, semuanya, terus serang denganku. Saat itu, Yeyuan memanggil lagi dengan suara yang jelas. Astaga! Garis cahaya pedang lainnya melintas. Kali ini, serangan semua orang menjadi lebih teratur. Kekuatan mereka juga menjadi lebih besar. Serangan yang tak terhitung jumlahnya bergemuruh menuju web berbintang lagi, bintang lain padam. Lagi. Yeyuan tidak ragu-ragu, meluncurkan serangan sengit ke arah web berbintang berulang kali. Bintang-bintang yang dihancurkan juga semakin banyak. Web berbintang ini menjadi dreamcatcher. Ruang tertutup memiliki undulasi yang lebih besar dan lebih besar dan sudah tidak dapat menyegel ruang lagi. Seni mengunci surga Gren Singtian runtuh dengan ledakan keras. Yeyuan berteriak keras, semuanya, serbu bersama. Pembangkit tenaga ras surgawi ini masih sangat tangguh, kekuatan tempur mereka masih sangat kuat. Hanya saja tanpa seni penguncian surga Gren Singtian, mereka tidak lagi mampu menjebak pembangkit tenaga manusia lagi. Mereka bisa membunuh sebagian dari pembangkit tenaga manusia tetapi tidak dapat membuat mereka semua tetap tinggal. pembangkit tenaga kaisar surgawi mahir dalam hukum tata ruang. Ingin membunuh mereka terlalu sulit. Ini juga alasan mengapa Origing Ward mengatur seni penguncian surga Gren Singtian ini menjebak semua orang dengan cara ini. Manusia tidak bisa menang, tetapi mereka bisa lari. Pengawal asal yang saat ini sedang dalam pertempuran sengit, ekspresinya tiba-tiba berubah liar, ekspresi terkejut di wajahnya. Ini tidak mungkin, seni penguncian surga Gren Singtian benar-benar rusak. Petik 2 Origing Ward kehilangan fokus dan juga terluka parah oleh dua orang leluhur kedokteran. Leluhur kedokteran dua orang merasakan pelonggaran ruang, wajah mengungkapkan ekstasi liar. Bukan hanya mereka, pembangkit tenaga listrik alam deva itu juga memiliki kegembiraan yang luar biasa karena selamat dari bencana. Meskipun lawan mereka sangat kuat, mereka bisa melarikan diri sekarang. Memaksa Origing Ward kembali dengan satu gerakan, Medisin Ancestor tidak mengatakan sepatah katapun, dan dia langsung masuk ke dalam kekosongan dengan sekejap. Wing melepaskan semburan pelecehan ketika dia melihat situasinya, kamu orang tua yang tak tahu malu. Anda tidak memiliki rasa tanggung jawab sama sekali. Cludeart Rilem memiliki begitu banyak orang, namun kamu tidak peduli dengan mereka. Awalnya, semua orang disegel dengan kuat di ruang ini dan tidak punya tempat untuk mundur dan mereka hanya bisa bersatu. Sekarang, seni penguncian surga Singtian Agung rusak, yang juga menghancurkan kesatuan pembangkit tenaga manusia ini. Sekarang, mereka hanya punya satu pikiran, yaitu lari. Alam deva itu memiliki kekuatan yang mengerikan. Mereka secara alami adalah kelompok pertama yang melarikan diri. Bahkan Yeyuan pihak ini juga memiliki banyak pembangkit tenaga listrik yang memilih untuk langsung melarikan diri. Tentara yang semula bersatu seketika menjadi tercerai berai dan terpecah belah. Tapi pembangkit tenaga listrik yang berkumpul di sekitar Yeyuan sejak awal, semuanya tidak pergi. Mereka masih mengikuti Yeyuan, mundur dengan tertib. Cedera Yeyuan sangat parah, dengan paksa tergantung di sana dengan napas sampai sekarang. Jimo serta beberapa ahli dijaga di sisinya, dan membiarkannya mengonsumsi beberapa pil obat. Cedera Yeyuan sudah terkendali. Dalam pertempuran ini, manusia menderita kerugian besar. Korban dari para alkemis elit adalah sebagian besar. Tetapi ras dewa juga tidak lebih baik. Kerugian mereka juga sama tragisnya. beberapa putaran pengisian Yeyuan membunuh sejumlah besar monster jurang dan anggota ras dewa. Kecuali, kekuatan ras divine jumlahnya sedikit. Yang menyerang di depan sebagian besar adalah monster jurang. Oleh karena itu, meskipun pertempuran ini tragis, kerugian ras dewa tidak terlalu besar. Tapi pertarungan belum berakhir. Meskipun seni penguncian surga Grand Singtian rusak, pembangkit tenaga ras surgawi ini masih mengejar mereka. Karena Yeyuan memecahkan seni penguncian surga Grand Singtian, dia juga menerima fokus berat di sisinya. Pada saat yang sama, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya mengejarnya. Setelah leluhur kedokteran melarikan diri, Wing sendirian dan tidak bisa berbuat banyak, dan tidak lagi menjadi lawan Ori Gingward dalam waktu dekat. Itu hanya untuk melihat Ori Gingward mengirim Wing terbang dalam waktu singkat. Namun, dia tidak mengejar. Kemarahan Ori Gingward saat ini sudah membubung ke langit. Skema yang dia rancang dengan hati-hati sebenarnya dihancurkan oleh anak nakal. Astaga! Sosok Ori Gingward bergerak, bergegas menuju Ye Yuan. Bab 2326, bala bantuan tiba. Ye Yuan membawa gelombang pembangkit tenaga listrik dan saat ini bertarung sambil mundur ketika tiba-tiba, aura yang kuat hingga ekstrim tiba dari jauh. Ekspresi Ye Yuan berubah liar dan segera menyadari bahwa Ori Gingward telah kehilangannya. Tidak ada waktu untuk berpikir terlalu banyak. Ye Yuan langsung melakukan teleportasi yang lebih besar dan meninggalkan tim. Ji Mo, bawa Yun Yi mereka semua pergi. Aku akan pergi dan memancing orang tua itu pergi. Ye Yuan melemparkan kalimat ini dan pergi dengan tergesa-gesa. Benar saja, saat dia pergi, keduanya tidak mengatakan sepatah kata pun dan mengejarnya. Tapi saat ini, Ye Yuan sudah memahami hukum Tata Ruang Cakrawala ke-8, kecepatannya bolak-balik melalui kekosongan sangat cepat hingga ekstrim. Ori Gingward tidak bisa mengejar dalam waktu singkat juga. Nak, tidak peduli di langit atau di bawah bumi, leluhur ini akan merobek mayatmu berkeping-keping. Suara Ori Gingward mengungkapkan niat dingin yang menusuk tulang, menunjukkan kemarahannya saat ini. Merasakan aura kuat di belakangnya yang semakin dekat, Ye Yuan tidak bisa menahan kegugupannya. Ori Gingward ini terlalu kuat. Kecepatannya sangat cepat hingga ekstrim. Bahkan jika Ye Yuan memahami hukum Tata Ruang Cakrawala ke-8 saat ini, dia masih jauh lebih rendah daripada Ori Gingward. Melihat pengawal asal yang momentumnya sangat kencang melewati masa lalu, wajah Jimo dan yang lainnya sangat jelek. Tidak hanya Sage kedua yang sangat berbakat, tetapi karakternya juga sangat benar. Dia tidak ragu menggunakan dirinya sebagai umpan untuk melindungi kita. Heh, leluhur kedokteran sebagai orang nomor satu jalur alkimia, ketika Sage kedua mematahkan belenggu ruang, leluhur kedokteran adalah yang pertama berlari. Itu benar-benar membuat orang merasa kecewa. Jika saya bisa melarikan diri kali ini, Kaisar ini hanya akan mengikuti jejak Sage kedua. Hanya saja, saya tidak tahu. Petik dua. Pembangkit tenaga Kaisar surgawi ini berkata setengah jalan dan tidak bisa melanjutkan lagi. Ori Gingward terlalu kuat, kuat sampai dia membuat mereka merasa sesak nafas. Bahkan leluhur kedokteran dan imam besar leluhur suci yang bekerja sama bukanlah lawannya, dengan sedikit kekuatan Ye Yuan, bisakah dia kembali hidup-hidup? Menghadapi seni penguncian surga Grand Singtian, Ye Yuan menciptakan keajaiban. Tapi Ori Gingward bukanlah seni penguncian surga Grand Singtian. Dia bisa menyaingi seni penguncian surga Grand Singtian sendiri. Seni penguncian surga Grand Singtian memiliki kelemahan. Ye Yuan bisa menemukan kelemahannya, tapi Ori Gingward tidak punya kelemahan. Setidaknya, pada level Ye Yuan, bahkan jika dia tahu kelemahan Ori Gingward, dia tidak memiliki kemampuan untuk mengalahkan Ori Gingward. Dua orang, satu di depan dan satu di belakang, bola balik melewati kehampaan. Kecepatan Ori Gingward luar biasa cepat. Dia bergerak di antara aliran turbulen spasial seperti itu adalah tanah datar. Badai spasial yang kejam itu sama sekali tidak berpengaruh padanya. Tetapi dalam dua hingga empat jam, Ori Gingward secara bertahap menyusul Ye Yuan. Hehehe, lihat di mana kamu masih bisa lari. Merusak rencana leluhur ini, besiaplah untuk mati. Ori Gingward tertawa dingin, tinju-ditinju dengan gemuruh. Tanda Dao berkedip, kekuatan ekstrim yang mengerikan secara langsung membagi aliran turbulen spasial menjadi dua, merobek udara dan tiba. Penampilan itu seperti pukulan yang membelah laut menjadi dua, membuat orang-orang terpaku. Rambut Ye Yuan berdiri, merasa bahwa seluruh dunia runtuh. Kekuatan mengerikan melonjak ke arahnya dari segala arah, benar-benar menutup ruangnya, tidak memberinya ruang untuk melarikan diri sama sekali. Pukulan Ori Gingward adalah kemarahan dan alarm. Kemarahan karena Ye Yuan merusak rencananya, membuatnya gagal mencapai kesuksesan di detik terakhir. Alarm adalah karena bakat Ye Yuan yang terlalu menakutkan. Dia sudah melebih-lebihkan bakat Ye Yuan sebanyak mungkin. Tetapi pada akhirnya, dia menemukan bahwa dia masih meremehkan Ye Yuan. Keberadaan yang menciptakan seni penguncian surga Grand Singtian tidak kalah dengannya. Setelah mantra ini digunakan, itu bisa dengan paksa bersaing dengan pembangkit tenaga listrik Deva Fort Blight. Dia mampu meluncurkan penyergapan kali ini, ketergantungan terbesarnya adalah seni penguncian surga Singtian Agung. Tapi siapa yang tahu bahwa Ye Yuan benar-benar memecahkan mantra yang tak terkalahkan ini? Bakat seperti itu, jika dia membiarkan Ye Yuan terus tumbuh tanpa terkendali, itu akan menjadi pukulan telak bagi ras surgawi. Oleh karena itu, dia harus membunuh Ye Yuan dengan segala cara. Dia menyadari bahwa dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik jalur alkimia Cludeart Rilem yang tak terhitung jumlahnya ini, ancaman Ye Yuan jelas lebih besar. Membiarkan harimau kembali ke gunung, tidak akan ada akhir untuk masalah di masa depan. Pukulan ini, Ori Gingwar tidak menahan sedikitpun, langsung menggunakan serangan terkuatnya. Dia berencana membunuh Ye Yuan dengan satu pukulan, untuk mengakhiri semua masalah di masa depan. Dengan pukulan seperti Armageddon ini, Ye Yuan tidak memiliki kekuatan untuk melawan semuanya. Pasukan belum tiba dan Ye Yuan sudah memuntahkan darah segar dengan liar. Seluruh tubuhnya seperti ditarik keluar dari perairan berdarah. Kali ini, dia benar-benar tidak berdaya. Ori Gingwar bukan Nine Origen. Pukulannya ini tidak memberi Ye Yuan kesempatan sama sekali. Selain itu, bahkan jika Ye Yuan membawa Ori Gingwar ke dunia kekacauan, itu juga tidak mungkin untuk membunuhnya. Sama seperti Ye Yuan kehilangan semua harapan, sesosok berjalan keluar dari kehampaan. Itu hanya untuk melihatnya menggambar lingkaran di kehampaan dengan kedua tangan, langsung menutupi Ye Yuan dan dirinya sendiri. Bang, bang, bang. Perisai ini memancarkan getaran yang kuat, aliran turbulen spasial langsung hancur berantakan. Tapi perisai yang tampaknya biasa-biasa saja ini sebenarnya bertahan melawan pukulan fatal Ori Gingwar. Seorang pria paruh baya dengan kain kasar berdiri di depan Ye Yuan Ye Yuan yakin bahwa dia belum pernah melihat pria paruh baya ini sebelumnya. Tetapi dia tidak tahu mengapa orang ini datang untuk menyelamatkannya. Ori Gingwar tiba dengan melolong. Melihat pria paruh baya ini, wajahnya terlihat muram. Serangan pembunuhannya yang pasti benar-benar diblokir oleh pria paruh baya ini. Kekesalannya bisa dibayangkan. Siapa kamu untuk benar-benar berani merusak rencana leluhur ini? Ori Gingwar memandang pria paruh baya itu dan berkata dengan suara serius. Pria paruh baya itu berkata dengan dingin, keluarga Jian, Jian Yun Xin. Pria paruh baya ini secara mengejutkan adalah putra rahasia mendalam kaisar surgawi, Jian Yun Xin. Murid Ye Yuan mengerut, dia tidak menyangka bahwa orang yang menyelamatkannya pada saat terakhir sebenarnya adalah anggota keluarga Jian. Alis Ori Gingwar berkerut dan dia berkata, keluarga Jian, rahasia mendalam kaisar surgawi. Saya sudah lama mendengar bahwa rahasia mendalam kaisar surgawi menghitung semua yang terjadi di dunia ini. Menyerang Clueda Arte Rilem kali ini, saya sudah meminta leluhur untuk mengambil tindakan, untuk melindungi rahasia surga. Saya tidak berharap bahwa itu masih diramalkan olehnya. Sepertinya saya meremehkan anggota keluarga Jian. Petik 2. Jian Yun Xin berkata dengan dingin, dirimu yang terhormat memang melakukannya tanpa jejak. Tapi belum lama ini, rahasia surga tiba-tiba berubah, membiarkan leluhur mendeteksi jejak kelainan. Petik 2. Ketika dia mengatakan ini, mata Ori Gingward dan Jian Yun Xin mendarat di Ye Yuan. Jelas, jejak perubahan rahasia surga ini mendarat di Ye Yuan. Jian Yun Xin tidak tahu alasan batinnya, tetapi Ori Gingward mengerti di dalam hatinya. Awalnya, rencananya ini memang sempurna. Berbicara secara logis, tidak mungkin bagi semua orang untuk melarikan diri dari seni penguncian surga Grand Sing Tian. Tapi Ye Yuan menerobos saat itu, memecahkan seni penguncian surga Grand Sing Tian, menghancurkan jejak rahasia surga ini. Begitulah caranya membiarkan rahasia mendalam kaisar surgawi mendeteksi jejak kelainan. Ini bisa dikatakan sebagai jejak kebetulan, dan bisa juga dikatakan sebagai kesalahan Ori Gingward. Jika Ye Yuan tidak berada di Klude Art Realm, tidak ada yang bisa memecahkan seni penguncian surga Grand Sing Tian sama sekali. Termasuk leluhur kedokteran, semua orang harus mati di sini. Tapi Ye Yuan kebetulan ada di sini. Dia adalah variabel terbesar dalam acara besar ini, tetapi tidak ada yang menghitung keberadaannya. Begitu rahasia surga bergerak, itu membuat hasil dari masalah ini memiliki perubahan yang tidak terduga. Ori Gingward sangat marah dan berkata dengan suara serius, sungguh, pertimbangan akan memiliki pengawasan. Saya tidak berharap bahwa bocah ini sudah kuat sampai sejauh dia dapat mempengaruhi rahasia surga. Jika saya sudah lama tahu bahwa akan seperti ini, leluhur ini akan langsung merencanakan untuk membunuh bocah ini terlebih dahulu. Petik 2. Jian Yun Xin berkata dengan dingin, mengatakan lebih banyak kata tidak ada gunanya. Apakah dirimu yang terhormat menginginkan pertempuran atau mundur? Bab 2327, mantan kemuliaan. Oh, Anda tampaknya sangat percaya diri, maka leluhur ini akan menilai Anda dan melihat seberapa banyak kemampuan yang Anda miliki saat itu. Petik 2. Ras surgawi semuanya sangat percaya diri. Selanjutnya, setelah kampanye ini, dia sangat mengkhawatirkan Ye Yuan dan tentu saja tidak mau membiarkannya pergi begitu saja. Segera, kedua orang itu datang berhembus seperti kilat. Sebelum itu, Jian Yun Xin menjentikan lengan bajunya dan menyapu Ye Yuan. Itu hanya untuk mendengar serangkaian ledakan datang dari tengah aliran turbulen spasial. Seolah-olah langit dan bumi bergetar. Tingkat pertempuran ini bahkan lebih mengerikan daripada pertempuran tiga orang leluhur kedokteran sebelumnya. Ye Yuan dipenuhi ketakutan. Baru sekarang dia sadar bahwa Ori Gingward masih menyembunyikan kekuatannya. Ras Divine benar-benar kuat sampai membuat orang putus asa. Ye Yuan mengerti bahwa Ori Gingward hanya menekan kekuatannya untuk menghapus semua pembangkit tenaga listrik jalur alkimia. Kalau tidak, jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, seni penguncian surga Grand Singtian tidak akan mampu menahannya sama sekali. Dengan begitu, apakah dia bisa membasmi leluhur dan sayap kedokteran atau tidak, sulit untuk dikatakan, tetapi ingin menghapus semua pembangkit tenaga listrik jalur alkimia, itu tidak mungkin. Pada saat ini, Ori Gingward tidak memiliki keraguan sedikit pun, menunjukkan kekuatan penuhnya. Itu benar-benar mengejutkan surga. Tapi yang lebih mengejutkan Ye Yuan adalah kekuatan Jian Yun Xin sebenarnya tidak kalah dengan Ori Gingward. Kedua orang ini bertarung sampai langit terbelah dan bumi terbelah di tengah aliran turbulen spasial, terkunci dalam pertempuran yang kusut. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, Jian Yun Xin muncul di depan Ye Yuan lagi, napasnya sedikit kacau. Jelas, dia tidak menempati banyak keuntungan dalam pertempuran besar ini. Tentu saja, Ori Gingward mengundurkan diri pada saat ini. Jelas, dia juga tidak bisa melakukan apapun pada Jian Yun Xin. Penarikan Ori Gingward, pembangkit tenaga esensi surgawi lainnya secara alami tidak lagi tertinggal, dan juga mundur satu demi satu. Serangan menakjubkan ini berakhir di sini. Dalam pertempuran ini, meskipun manusia menyelesaikan cobaan itu dengan tipis, kerugiannya sangat besar. Manusia kehilangan hampir 60 persen alkemis elit mereka. Seluruh alam Kludeart runtuh sepenuhnya, menyebabkan lebih dari setengah murid leluhur kedokteran binasa. Imam besar leluhur suci menderita luka berat, dan murid-muridnya juga memiliki tiga orang yang meninggal. Berbagai nenek moyang juga menderita korban. Keberadaan orang nomor satu jalur alkimia, leluhur kedokteran, tidak diketahui. Seluruh dunia alkimia hampir mengalami pukulan yang menghancurkan. Dapat dikatakan bahwa rencana Origi Nguart berhasil setengahnya. Setelah pertempuran ini, dunia terkejut. Sebuah ras yang disebut ras surgawi bangkit dari jurang, dan bencana melanda seluruh dunia heaven span. Segera, berita ledakan lain pecah. Delapan garis keturunan ras dewa keluar secara bersamaan, memecahkan tiga segel jurang, dan melepaskan konfrontasi mengerikan dengan delapan kelan suci ras iblis. Delapan alam penekan habis kembali dengan kekalahan yang menyedihkan. Pembangkit tenaga dari delapan kelan suci yang binasa tidak terhitung jumlahnya, kerugiannya sangat berat. Tapi kemudian, tangisan seorang gadis kecil tiba-tiba terdengar. Setelah itu kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Air banjir melonjak secara besar-besaran dan langit terbelah dan bumi terbelah. Seolah-olah akhir telah tiba. Dalam sekejap, kekuatan ras dewa dan monster jurang yang tak terhitung jumlahnya dimusnahkan sebelum memukul mundur serangan ras dewa. Satu batu menimbulkan seribu riak. Seluruh dunia Heavenspun terkejut. Orang harus tahu, fondasi delapan klan suci sangat dalam. Kekuatan mereka adalah eksistensi puncak ketika ditempatkan di seluruh dunia Heavenspun, tidak hanya di ras iblis. Tetapi siapa yang tahu bahwa mereka sebenarnya tidak dapat menahan satu pukulan pun di depan pasukan ras surgawi. Akhirnya, delapan alam penekan abis runtuh berubah menjadi puing-puing. Ras surgawi memimpin pasukan jurang dan secara resmi melangkah ke dunia Heavenspun. Tirai pertempuran kiamat resmi ditarik. Di berbagai tempat di Heavenspun World, ras dewa muncul seperti ground dog. Penghalang dua dunia sudah menjadi penuh, penuh lubang. Atau orang harus mengatakan bahwa ras dewa sudah benar-benar memahami metode untuk melewati penghalang. Mereka datang dan pergi sesuka hati, menyebabkan gangguan besar pada Heavenspun World. Di Heavenly Eagle Bodhidharma, Ye Yuan dan Jian Yun Xin duduk saling berhadapan. Dalam pertempuran ini, jasa teman muda Ye adalah yang terbesar. Kata Jian Yun Xin. Mengapa senior mengatakan ini? Kata Ye Yuan. Dalam pertempuran ini, sedikit tarikan di satu area akan mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Ras surgawi telah diam selama triliunan tahun. Tapi kali ini, mereka mempersiapkan segalanya. Teman muda Ye mengacaukan rahasia surga dan mengacaukan keseluruhan rencana ras dewa. Oleh karena itu, saya katakan bahwa jasa Anda adalah yang terbesar. Jian Yun Xin berkata dengan sungguh-sungguh. Begitu ras dewa diam-diam memusnahkan semua elit jalur alkimia, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk direnungkan. Begitu mereka meluncurkan serangan mendadak dan umat manusia terkejut, api perang akan membakar seluruh Heavenspun World dengan sangat cepat. Dengan begitu, kerugiannya akan jauh lebih menakutkan daripada sekarang. Saat ini, rencana Ori Gingwar telah hancur, dan manusia telah dipersiapkan sebelumnya. Kerugian secara alami telah berkurang secara signifikan. Ye Yuan tidak mengklaim pujian, tetapi dia malah mengerutkan kening dan berkata, rahasia mendalam Kaisar Surgawi telah menghitung segala sesuatu di dunia dan memahami rahasia surga. Selain itu, kekuatan besar itu telah lama mengetahui tentang masalah ras dewa dengan sangat jelas. Jadi mengapa mereka tidak bisa bersiap untuk kekacauan ras dewa lebih awal? Jian Yun Xin melihat ketidakpuasan Ye Yuan dan tidak bisa menahan tawa saat dia berkata, teman muda Ye, kamu menganggap ras dewa terlalu enteng. Kaisar ini tahu bahwa kekuatan tempur Anda tidak ada bandingannya, tetapi seluruh umat manusia hanya menghasilkan Anda sendiri. Anda tidak tahu harga mengerikan seperti apa yang telah dibayar oleh ras manusia dan ras iblis demi dunia heaven span hari ini. Dalam pertempuran kiamat terakhir, meskipun umat manusia menekan ras dewa di dunia abis, mereka juga menderita kehilangan vitalitas yang besar, 8 hingga 9 dari 10 ahli top sekarat. Selanjutnya, dalam pertempuran itu, banyak ajaran daupunah sangat membatasi perkembangan umat manusia. Bahkan sampai hari ini, umat manusia belum sepenuhnya pulih. Semua orang mengatakan bahwa rahasia mendalam Kaisar Surgawi mengetahui segalanya, tetapi orang-orang ini tidak tahu bahwa rahasia surga tidak dapat diduga. Apalagi soal Doomsday Battle Event besar semacam ini, bagaimana bisa dihitung dengan akurat? Ayah telah lama bersiap untuk menghadapi perubahan hari ini. Hanya saja dia juga tidak menyangka bahwa Ras Dewa muncul beberapa ribu tahun lebih awal dari yang dia hitung. Dengan ini, itu mengganggu semua rencananya. Mengenai tingkat rahasia ini, Ye Yuan benar-benar tidak tahu banyak. Hanya saja Ras Surgawi tidak begitu mengesankan dalam pandangannya. Dia berpikir bahwa selama manusia menanganinya dengan hati-hati, mereka akan dapat mengalahkan mereka. Hanya saja melihatnya sekarang, dia terlalu naif. Tapi mendengar kata-kata Jian Yun Xin, Ye Yuan ingat kata-kata Origing Ward. Mantan alkimia dao umat manusia sangat mulia. Hanya saja saat ini, semuanya telah menurun. Bahkan leluhur kedokteran kekuatan ini kemungkinan adalah pemula ketika ditempatkan di zaman terakhir juga. Melihatnya seperti ini, mantan ras manusia memang telah mencapai kemuliaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemungkinan besar, pembangkit tenaga listrik yang telah menyentuh kekuatan sumber jauh dari hanya satu. Selanjutnya, ketika Ye Yuan berada di medan perang dewa kuno, alam semesta Empyrean yang memberinya pedang tulang juga pernah mengatakan bahwa para jenius kuno sangat kuat. Masing-masing dari mereka sangat berbakat. Di bawah konfirmasi dua fase, umat manusia saat ini benar-benar lemah secara maksimal. Dia juga secara bertahap mempercayai kata-kata Jian Yun Xin saat ini. Bukannya umat manusia tidak mau merespons, tetapi mereka tidak berdaya untuk merespons. Lalu, bagaimana dengan pembangkit tenaga listrik Dao Ancestor itu? Bukankah mereka eksistensi yang tak terkalahkan? Mungkinkah bahkan jika mereka mengambil tindakan, mereka tidak dapat menekan ras dewa juga? Ye Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Jian Yun Xin tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, Leluhur Dao. Betul sekali, Leluhur Dao memang mengendalikan hukum di suatu daerah. Sayang sekali, mereka adalah Leluhur Dao umat manusia. Alis Ye Yuan berkerut dan dia berkata, Apa artinya ini? Jian Yun Xin tersenyum dan berkata, Apakah Anda tahu siapa yang memikul tanggung jawab Leluhur Dao di saman sebelumnya? Murid Ye Yuan mengerut dan dia berkata dengan kaget, Mungkinkah ras dewa? Jian Yun Xin mengangguk dan berkata, Itu benar, ini adalah ras dewa. Pembangkit tenaga ras surgawi memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi. Ditambah dengan augmentasi hukum, mereka adalah eksistensi yang hampir tak terkalahkan. Petik 2 Bab 2328 Alam Perang Purba Karena mereka tak terkalahkan, bagaimana umat manusia mengalahkan mereka. Alis Ye Yuan sedikit berkerut, ekspresi tidak mengerti muncul di wajahnya. Jian Yun Xin tersenyum sedikit dan berkata, Tidak ada keraguan bahwa Leluhur Dao kuat, tetapi mereka memiliki kelemahan yang fatal. Dan umat manusia kita memahami dengan tepat kelemahan fatal ini. Begitulah cara kami sepenuhnya mengalahkan mereka. Petik 2 Harus dikatakan, rasa ingin tahu Ye Yuan benar-benar T. Ini adalah rahasia utama Heaven Spun World. Dia tidak bisa membayangkannya sama sekali sebelumnya. Ternyata Leluhur Dao sebenarnya masih memiliki kelemahan. Kelemahan apa? Ye Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Jian Yun Xin berkata, berkat hukum Leluhur Dao bersifat berkala, dan itu tidak abadi. Setiap zaman, berkat hukum Leluhur Dao akan diambil kembali oleh Dao Surgawi. Dan pada periode ini, Leluhur Dao akan kembali ke keadaan paling primitif, menjadi orang biasa. Dan periode inilah periode terlemah dari Leluhur Dao. Di zaman terakhir, umat manusia telah secara diam-diam mengumpulkan kekuatan selama ini, dan mengeksploitasi kelemahan Leluhur Dao ini, menyeret mereka ke bawah kuda. Petik 2 Pikiran Ye Yuan bergetar liar ketika dia mendengar. Baru saat itulah dia tahu bahwa Leluhur Dao masih memiliki rahasia seperti itu. Dia selalu berpikir bahwa Leluhur Dao adalah abadi dan tak terkalahkan. Dia tidak menyangka bahwa mereka sebenarnya masih memiliki kelemahan seperti itu. Hanya saja sebuah zaman terlalu panjang. Oleh karena itu, di mata orang-orang seperti hutan abadi dan tanpa debu, keabadian Leluhur Dao adalah abadi. Karena itu masalahnya, mengapa Leluhur Dao saat ini tidak mengambil tindakan untuk menekan ras dewa? Saat ini, Leluhur Dao umat manusia seharusnya tidak diambil kembali oleh Dao Surgawi, kan? Ye Yuan bertanya. Berbicara tentang ini, Jian Yun Xin mengungkapkan jejak penghinaan dan berkata, Leluhur Dao saat ini, hehehe, dengan restu hukum, mereka memang sangat kuat. Hanya saja Anda terlalu meremehkan ras dewa. Bisa dibayangkan, jika seekor kucing diberkati oleh hukum dan seekor harimau diberkati oleh hukum, dapatkah kekuatan mereka sama? Delapan Leluhur Ras Dewa adalah mantan Leluhur Dao. Meskipun kekuatan hukum yang diberkati pada mereka diambil kembali oleh Dao Surgawi, mereka secara pribadi dapat memahami kekuatan hukum. Sebuah zaman pemahaman bukanlah lelucon. Saat itu, para ahli teratas umat manusia hampir mati dan gagal membunuh Leluhur ini juga. Mereka hanya bisa menekan mereka. Sekarang, kekuatan mereka pulih sepenuhnya, kekuatan setiap orang tidak di bawah Leluhur Dao. Petik 2 Sebaliknya, Leluhur Dao umat manusia saat ini hanyalah sekelompok orang yang sangat beruntung, mendapatkan kristal hukum dalam pertempuran Heaven Span secara kebetulan. Begitulah cara mereka memiliki kemuliaan hari ini. Ye Yuan menarik nafas dingin ketika dia mendengar. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan nenek moyang ras surgawi sebenarnya kuat sedemikian rupa sehingga mereka bahkan tidak takut pada Leluhur Dao juga. Selanjutnya, mendengar nada Jian Yun Xin, kekuatan rahasia mendalam kaisar surgawi sepertinya tidak terlalu jauh dari Leluhur Dao bahkan jika dia tidak sebaik itu. Kekuatannya bahkan mungkin setara dengan Leluhur Dao. Rahasia mendalam kaisar surgawi memang keberadaan yang paling menakutkan di antara Deva Fifth Blights. Ye Yuan menganggap bahwa dia kemungkinan adalah eksistensi yang bisa berdialog dengan Leluhur Dao. Tapi melihatnya sekarang, kekuatan tempur kedua ras sama-sama takut satu sama lain. Karena itu, mereka tidak bergerak. Ras Divine jelas menunggu, menunggu saat ketika Heavenly Dao mengambil kembali kekuatan hukum. Pada saat itu, manusia tidak akan lagi memiliki pembangkit tenaga listrik yang dapat bersaing dengan nenek moyang ras dewa lagi. Ye Yuan tiba-tiba memikirkan Daimelt dan bertanya-tanya apakah dia bisa menjadi leluhur dari salah satu garis keturunan ras dewa. Karena itu, dia membuka mulutnya dan bertanya. Mendengar Ye Yuan menyebut Daimelt, Jian Yun Xin terkejut dan berkata, masih ada hal seperti itu. Teman muda Ye, Anda telah memberikan kontribusi besar bagi umat manusia. Daimelt ini adalah leluhur generasi kedua dari Heavenly Nature ras dewa. Meskipun kekuatannya tidak sebagus nenek moyang, itu juga tidak jauh. Saat itu, umat manusia mengeluarkan harga yang luar biasa untuk menekannya. Saya mendengar bahwa untuk menekannya, umat manusia kehilangan banyak pembangkit tenaga listrik deva keempat dan kelima. Begitu dia muncul, dia akan menjadi kekuatan tempur utama dari ras dewa. Petik 2. Ye Yuan juga sangat terkejut setelah mendengarnya. Saat itu, dia merasa bahwa kata-kata yang dikatakan Daimelt agak membual. Melihatnya sekarang, apa yang dia katakan tidak salah? Kekuatan Daimelt sepertinya jauh lebih kuat daripada Oregon World. Baiklah, lebih baik bicara tentang bisnis resmi kalau begitu. Meskipun kekuatan tempur teman muda Ye tidak ada bandingannya, mengenai hal-hal utama di Heaven Spun World, Anda masih tidak dapat mengkhawatirkannya untuk saat ini, tiba-tiba Jian Yun Xin berkata. Ye Yuan mengangkat alisnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, oh, untuk apa senior mencariku? Jian Yun Xin berkata, sebenarnya, sejak ayah mencapai Dao, dia menghitung bahwa umat manusia akan mengalami bencana ini. Oleh karena itu, di zaman ini, dia telah mempersiapkan bencana ini. Petik 2. Ketika Ye Yuan mendengarkan apa yang dikatakan Jian Yun Xin, dia dipenuhi dengan rasa hormat yang mendalam di dalam hatinya terhadap rahasia mendalam Kaisar Surgawi. Ternyata, sejak rahasia mendalam Kaisar Surgawi mencapai Dao, dia telah membuat rencana untuk masa depan umat manusia. Dia menyebarkan kekuatan keluarga Jian ke seluruh Heaven Spun World. Itu sebenarnya untuk merekrut bakat untuk umat manusia. Kecuali, meskipun manusia memenangkan pertempuran besar apokaliptik, itu juga merupakan kemenangan yang luar biasa. Ajaran Dao yang tak terhitung jumlahnya menjadi punah. Setelah umat manusia telah melalui miliaran tahun pemulihan, mereka akhirnya memulihkan beberapa vitalitas. Hanya saja dibandingkan dengan masa jayanya, ras manusia semacam ini masih belum layak disebut. Medan Perang Dewa Kuno yang Ye Yuan kunjungi sebelumnya, sebenarnya adalah reruntuhan pertempuran kiamat. Daerah yang dia kunjungi saat itu, hanyalah puncak gunung es dari Medan Perang Dewa Kuno. Meskipun tempat itu adalah gurun, ada harta jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi. Rahasia mendalam Kaisar Surgawi mengeluarkan upaya yang tak terukur, mengekstraksi seratus warisan manusia teratas dari Medan Perang Dewa Kuno. Di antara mereka, ada sepuluh warisan yang ditinggalkan oleh kekuatan utama ras manusia saat itu. kekuatan mereka tak terbatas, sudah mencapai tingkat hukum. Terlepas dari ini, rahasia mendalam Kaisar Surgawi bahkan membuka dunia kecil yang disebut Alam Perang Purba dengan kemampuan Surgawi yang hebat. Dunia kecil ini digunakan untuk memilih orang jenius yang paling menonjol dari ras manusia, memasuki tanah warisan, dan menerima warisan tertinggi ras manusia. Namun, ras surgawi tiba-tiba menjadi terganggu semua pengaturan rahasia mendalam Kaisar Surgawi, membuat para jenius ini tidak punya waktu untuk tumbuh dewasa. Tetapi bertindak selalu lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Itu pada akhirnya lebih baik daripada membiarkan seseorang ditangkap tanpa melakukan perlawanan. Mengambil keuntungan dari fakta bahwa leluhur Dao masih memiliki kekuatan pencegah, rahasia mendalam Kaisar Surgawi harus melaksanakan rencana ini terlebih dahulu. Jian Yun Xin datang ke sini adalah untuk mengundang Ye Yuan memasuki Alam Perang Purba dan mengambil bagian dalam pertempuran para jenius. Ye Yuan bergidik ketakutan saat mendengarnya. Rahasia mendalam Kaisar Surgawi sebenarnya mengekstraksi seratus warisan dari reruntuhan perang. Cara semacam ini benar-benar tak terbayangkan. Namun, ini adalah proyek besar. Rahasia mendalam Kaisar Surgawi kemungkinan besar mengeluarkan upaya luar biasa untuk ini. Rahasia mendalam Kaisar Surgawi melelahkan dirinya sendiri dan memeras otaknya untuk umat manusia. Ye ini telah menganiaya dia. Senior, mohon maaf kepada rahasia mendalam Kaisar Surgawi atas nama Ye ini. Ye Yuan berkata dengan tulus. Dia sebelumnya berpikir bahwa rahasia mendalam Kaisar Surgawi dan banyak lainnya, pembangkit tenaga listrik utama ini, berlari seperti kura-kura, masing-masing dari mereka egois. Begitulah cara umat manusia jatuh ke dalam situasi berbahaya seperti itu. Melihatnya sekarang, dialah yang menganiaya rahasia mendalam Kaisar Surgawi. Rahasia mendalam Kaisar Surgawi adalah pahlawan sejati umat manusia, yang layak untuk dihormati oleh Ye Yuan. Terhadap orang seperti itu, Ye Yuan tidak pernah pelit dengan kekagumannya. Permintaan maaf belaka secara alami bukanlah apa-apa. Jian Yun Xin melambaikan tangannya dan berkata, tindakan dan perilaku teman muda Ye, Kaisar ini telah melihatnya. Memang benar bahwa tindakan ayah layak untuk dihormati, tetapi Anda menjungkir balikan arus yang mengamuk juga layak untuk dikagumi. Petik 2 Jian Yun Xin mengucapkan kata-kata ini dari lubuk hatinya juga. Setelah skema Ori Gingward berhasil, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk dipikirkan. Bab 2329, Tanah Suci Nomor 1 Baru. Pertempuran para jenius akan dimulai setahun kemudian. Ye Yuan dan Jian Yun Xin setuju untuk pergi ke alam perang purba setahun kemudian. Selama periode waktu ini, Ye Yuan memiliki terlalu banyak hal untuk dikerjakan. Setelah pertempuran Clued Art Realm, puluhan ribu pembangkit tenaga listrik jalur alkimia berkumpul di Heavenly Eagle Bodhidharma. Dalam pertempuran ini, Ye Yuan memecahkan seni penguncian surga Grand Singtian, menyelamatkan pembangkit tenaga jalur alkimia yang tak terhitung jumlahnya. Apa yang lebih terhormat adalah bahwa Ye Yuan menarik Ori Gingward yang kuat sendirian untuk melindungi pembangkit tenaga jalur alkimia ini. Akta ini telah menyebar ke seluruh dunia alkimia. Ditambah dengan kekuatan jalur alkimia kuat Ye Yuan, dia sudah menjadi pemimpin jalur alkimia baru di dunia Heavenspan. Bahkan prestise imam besar leluhur suci juga tidak setinggi Ye Yuan saat ini. Bukan hanya beberapa pembudidaya keliling, bahkan banyak vaksi besar dan klan keluarga besar datang satu demi satu juga, berharap untuk bergabung dengan Bodhidharma Elang Surgawi. Untuk beberapa waktu, Bodhidharma Elang Surgawi memiliki pembangkit tenaga listrik sebanyak awan. Baitong kekuatan pembangkit tenaga listrik nomor satu ini sudah tidak bisa menahan benteng. Merasa tidak berdaya, Ye Yuan hanya mengundang imam besar leluhur suci ke Garnison Bodhidharma Elang Surgawi. Setelah imam besar leluhur suci pulih dari luka-lukanya, dia juga mengetahui parahnya situasi saat ini dan setuju tanpa ragu-ragu. Dengan kata lain, nyawanya ini juga diselamatkan oleh Ye Yuan. Dengan kemampuannya, dia tidak akan bisa memecahkan seni penguncian surga Grand Singtian sama sekali. Selain itu, dia dan leluhur kedokteran yang bekerja sama juga sama sekali bukan tandingan Ori Gingward. Melanjutkan pertarungan, mereka berdua hanya bisa menempuh jalan kematian. Dan kemudian, Ori Gingward juga bergegas untuk membunuh Ye Yuan dan mengabaikannya karena Ye Yuan memecahkan seni penguncian surga Grand Singtian. Kalau tidak, akan sulit baginya untuk menyelamatkan situasi sendirian. Dia kemungkinan akan dibunuh oleh Ori Gingward dalam beberapa gerakan. Pada saat ini, imam besar leluhur suci mau tidak mau merasa agak emosional. Dia memberikan banyak kemudahan kepada Ye Yuan beberapa tahun ini, membantunya untuk tumbuh. Dia tidak menyangka bahwa orang yang diuntungkan pada akhirnya adalah dia. Oleh karena itu, ketika Ye Yuan memintanya untuk keluar, dia setuju tanpa ragu sedikitpun. Namun, ketika dia datang ke bodhidharma elang surgawi dan melihat kemegahan Pil Tower, imam besar leluhur suci telah tenggelam dalam keterkejutan yang luar biasa beberapa hari ini. Ternyata yang kuat di bodhidharma elang surgawi bukan hanya Tuan Ye Yuan dan murid tiga orang. Kekuatan setiap alkemis di sini jauh lebih kuat daripada alkemis peringkat yang sama di dunia luar. Itu juga karena waktu pengembangan bodhidharma elang surgawi terlalu singkat. Jika tidak, tempat ini akan menjadi tanah suci nomor satu jalur alkimia sejati. Clu DR Trilum hanya lemah secara maksimal dibandingkan dengan tempat ini. Pembangkit tenaga listrik daurilem yang sulit ditemukan di dunia luar, seperti kubis di tempat ini. Terutama para alkemis yang merupakan kelompok pertama yang bergabung dengan Piltower, kekuatan mereka saat ini sudah mencapai ketinggian yang tak terbayangkan. Selama bertahun-tahun, imam besar leluhur suci hanya memperhatikan Ye Yuan. Dalam pandangannya, hanya Ye Yuan orang ini yang layak dia perhatikan. Adapun Piltower, dia tidak memikirkannya sama sekali. Dia juga tidak pernah memperhatikannya sebelumnya. Tanah suci jalur alkimia yang telah meningkat hanya selama lebih dari seribu tahun sama sekali tidak layak untuk diperhatikan. Tidak semua orang adalah Ye Yuan. Tidak peduli seberapa mampu Ye Yuan dalam mengajar murid, dalam waktu seribu tahun, faksi yang diadirikan juga tidak bisa terlalu kuat. Bukan hanya imam besar leluhur suci, semua pembangkit tenaga listrik jalur alkimia yang datang ke bodhidharma elang surgawi, masing-masing kaget. Satu orang yang jenius bisa dimengerti, kota yang penuh dengan jenius, ini benar-benar tidak bisa dimengerti. Berapa banyak jenius yang bisa dikumpulkan oleh kota kekaisaran belaka. Mampu menghasilkan Ye Yuan yang menantang surga, ini sudah merupakan kekayaan yang dibudidayakan selama delapan kehidupan. Tetapi ketika mereka benar-benar datang ke sini, baru pada saat itulah mereka menemukan bahwa mereka sepenuhnya salah. Sangat salah. Metode budidaya pembangkit tenaga listrik jalur alkimia di sini benar-benar berbeda dari mereka. Mereka tenggelam dalam pemahaman Dao setiap hari, tetapi para alkemis di sini tidak memahami Dao sama sekali. Mereka mengulangi latihan paling sederhana dan paling dasar hari demi hari, tahun demi tahun. Bahkan pil obat yang disempurnakan juga sangat mendasar. Tidak ada satupun dari pil obat yang jarang terlihat itu. Keterampilan dasar ini, mereka meremehkannya, dan mereka tidak pernah berpikir untuk mempraktikkannya sebelumnya juga. Jika bukan karena dua murid Ye Yuan yang begitu menantang surga, jika seseorang mengatakan untuk berkultivasi seperti ini di depan mereka, mereka pasti akan memukul orang lain sampai mati dengan satu tamparan. Bukankah metode kultivasi semacam ini murni buang-buang waktu? Tapi Ye Yuan menggunakan fakta untuk memberitahu mereka bahwa ini adalah cara yang benar untuk berkultivasi. Huh, orang tua ini selalu berpikir bahwa kamu mengandalkan bakat untuk memiliki kekuatan hari ini. Setidaknya, bakat bertanggung jawab atas sebab dan akibat mutlak. Tetapi tidak menyangka bahwa Anda berjalan sampai hari ini dengan metode seperti itu. Melihatnya sekarang, saya salah, dunia salah. Dao Anda menunjuk langsung ke sumbernya, kata imam besar leluhur suci dengan emosi yang berubah-ubah. Ye Yuan tersenyum dan berkata, itu belum tentu demikian. Teknik alkimia dasar yang dikembangkan Pil Tower, saya sudah meningkatkannya berkali-kali. Mengolahnya sekarang, lebih mudah untuk bersentuhan dengan tingkat Dao. Petik 2. Saat kekuatan Ye Yuan terus tumbuh lebih kuat, cakrawalannya juga tumbuh lebih tinggi dan lebih tinggi. Oleh karena itu, ia terus meningkatkan metode kultifasi dasar, membuatnya lebih mudah untuk bersentuhan dengan tingkat Dao. Justru peningkatan semacam inilah yang membuat pembangkit tenaga listrik Pil Tower menjadi semakin banyak. Imam besar leluhur suci memberinya pandangan yang dalam dan berkata, sebelum hari ini, saya khawatir jika Anda keluar dan mengatakan bahwa Anda mencapai Dao dengan berkultifasi seperti ini, mungkin tidak ada orang yang akan percaya sama sekali. Ye Yuan tersenyum dan berkata, bukannya tidak ada yang akan percaya, tetapi mereka akan tertawa terbahak-bahak. Imam besar leluhur suci tertawa dan berkata, memang begitu. Tiba-tiba, tatapannya berkedip, dan dia berkata, Ye Yuan, bisakah metode kultifasi ini diberikan kepada orang tua ini? Ye Yuan menatap pihak lain dengan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa pembangkit tenaga listrik seperti imam besar leluhur suci benar-benar dapat melepaskan harga dirinya, dan mengambil inisiatif untuk meminta untuk mengolah teknik paling dasar ini. Ini setara dengan memulai kembali dari atas. Dia tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, leluhur suci senior terlalu khawatir. Pil Tower saya tidak memiliki ide untuk menimbun barang-barang kami sendiri. Pembangkit tenaga jalur alkimia yang bergabung dengan Pil Tower saya semuanya dapat menjalani kultifasi semacam ini. Hanya saja aku takut tidak banyak yang bisa bertahan dengannya. Metode kultifasi semacam ini sangat suram. Saat ini, pembangkit tenaga listrik yang tersisa di Pil Tower semuanya adalah sisa dari gelombang besar yang menyapu pasir. Imam besar leluhur suci memandang Yeyuan dengan ekspresi terkejut dan terdiam untuk waktu yang lama. Baru setelah sekian lama dia berkata, menyediakan pendidikan untuk semua tanpa diskriminasi. Orang tua ini memeriksa hati nurani saya sendiri dan merasa bahwa saya berpikiran luas, tetapi dibandingkan dengan Anda, saya jauh lebih rendah. Petik 2 Yeyuan tersenyum dan berkata, mengapa leluhur suci senior mengatakan ini? Saat ini, umat manusia berada dalam bahaya. Pembangkit tenaga listrik jalur alkimia tambahan adalah harapan tambahan. Anda juga mendengar apa yang dikatakan Origi Nguar. Agar umat manusia bisa menang dalam pertempuran kiamat terakhir, pembangkit tenaga jalur alkimia memberikan kontribusi yang luar biasa. Imam besar leluhur suci menganggup berat dan berkata, apa yang kamu katakan itu benar? Jika masih ada pandangan sektarian saat ini, maka itu benar-benar mencari kematian. Tidak tahu mulai dari kapan, pembangkit tenaga listrik jalur alkimia yang pernah memerintahkan angin dan awan, semua mengesampingkan ego mereka, dan mengikuti pembangkit tenaga listrik Piltover untuk melakukan pekerjaan rumah mereka dengan serius. Ketika mereka meletakkan kebanggaan seorang ahli, mereka tiba-tiba menemukan bahwa pembangkit tenaga listrik Piltover benar-benar dapat melakukan pelatihan dasar dengan sangat baik dan dengan sangat solid. Dan ketika mereka berkompetisi dalam alkimia dengan para alkemis Piltover, mereka menemukan keheranan mereka bahwa berkali-kali, kualitas pil obat yang mereka sempurnakan sebenarnya tidak sebagus alkemis Piltover. Orang harus tahu, masing-masing dari mereka, mereka adalah Dewa Alkimia Bintang 7. Beberapa bahkan Dewa Alkimia Bintang 8. Sementara Dewa Alkimia Bintang 7 Piltover sangat sedikit. Bab 2330 mengembangkan Dao. Magang Senior Broter Yun, pil cincin perakludmun saya selalu kurang sedikit. Bisakah Anda datang dan membantu saya melihat apa masalahnya? Magang Senior Broter Yun, Anda melihat seni kondensasi abadi asap umus saya. Kekurangan apa yang masih ada? Magang Senior Sister Ning, teknik pengendalian api Zensui Anda benar-benar telah mencapai puncak kesempurnaan. Di Piltover, sekelompok Dewa Alkimia Bintang 8 mengelilingi Yun Yi dan Ning Siu, mengobrol dan bertanya tanpa henti. Awalnya, mereka semua dikejutkan dengan rasa hormat dan kekaguman. Bagaimanapun, pembangkit tenaga listrik jalur alkimia ini semuanya adalah orang-orang besar yang memimpin suatu wilayah. Dewa Alkimia Bintang 8 mana yang tidak dihormati oleh jutaan orang di dunia Heavenspun, sebuah eksistensi yang membuat orang-orang berkerumun di sekitar mereka seperti segudang bintang yang mengelilingi bulan. Tapi di sini, mereka seperti siswa sekolah dasar. Ketika mereka baru saja tiba, mereka secara alami ingin mendapatkan bimbingan Ye Yuan. Tapi Ye Yuan secara alami melemparkannya ke Yun Yi dan Ning Si Yu. Segera, mereka tutup mulut secara kolektif. Mereka semua, Dewa Alkimia Bintang 8 ini, sebenarnya tidak bisa mengalahkan murid-murid Ye Yuan. Baru pada saat itulah orang-orang hebat ini menemukan bahwa metode kultivasi Ye Yuan memang mencengangkan. Oleh karena itu, mereka menyingkirkan harga diri mereka dan belajar secara mendalam dengan Yun Yi dan yang lainnya setiap hari. Tetapi semakin mereka berkomunikasi, semakin mereka merasa ngeri. Kedalaman wawasan Yun Yi dan yang lainnya membuat mereka berkeringat karena malu. Orang harus tahu, ranah Yun Yin saat ini masih rendah. Setelah wilayahnya muncul, dia benar-benar bisa menghancurkan mereka, tembakan besar ini. Tiba-tiba, ada keributan di kerumunan. Beberapa tokoh masuk. Yun Yi dan Ning Siu buru-buru bangkit dan memberi hormat kepada para pendatang. Menguasai, Tuan Leluhur Suci. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Apakah kamu mendapat keuntungan dari berkomunikasi dengan senior beberapa hari ini? Keduanya berkata, Banyak manfaat. Ye Yuan mengangguk dan berkata, Men, semua yang hadir adalah senior yang namanya mengguncang suatu wilayah. Kalian harus lebih rendah hati dan belajar lebih banyak dari mereka. Keduanya buru-buru berkata, Iya. Semua kaisar surgawi berkeringat karena malu. Kata-kata Ye Yuan hanya menamparkan muka. Beberapa hari ini, mereka telah lama dibawa untuk tunduk oleh senior apprentice brother Yun Yi dan dengan sukarela mengikuti mereka untuk berkultivasi. Berbicara tentang belajar, seharusnya mereka yang belajar. Salah satu kaisar surgawi tersenyum pahit dan berkata, Adik Ye, bukankah kamu menamparkan wajah kami di sini? Dunia teman muda Yun belum sampai di sana. Kalau tidak, apa hubungannya dengan kita, orang-orang tua ini? Sage kedua, kita semua, orang-orang tua ini, benar-benar tidak menyangka bahwa bahkan murid-muridmu begitu kuat. Bodhidharma elang surgawi menjadi jalur alkimia nomor satu tanah suci sesuai dengan namanya. Petik 2. Kaisar surgawi ini disebut kaisar surgawi Naohua, dewa alkimia bintang delapan tahap akhir. Senioritasnya sangat tinggi dan pengaruhnya di dunia alkimia juga sangat besar. Tapi beberapa hari ini, dia benar-benar yakin dengan Pil Tower. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Saudara Naohua salah paham. Ketika Ye ini mengajar para murid, prioritas pertama adalah menjaga diri dari kesombongan dan kecerobohan, dan tidak menjadi sombong. Tidak peduli seberapa tinggi wilayah mereka, seberapa kuat kekuatan mereka, mereka juga tidak bisa meremehkan lawan mereka. Batu dari bukit lain mungkin berfungsi untuk memoles batu giyok yang satu ini. Belajar dari kelebihan orang lain dan menutupi kekurangan kita adalah cara yang benar. Ketika semua orang mendengar, hati mereka sedikit tercengang. Ternyata Ye Yuan tidak rendah hati, dia hanya menjelaskan sebuah fakta. Dalam hati Ye Yuan, Yun Yi lebih kuat dari mereka. Tetapi bahkan jika dia kuat, dia harus mengesampingkan egonya juga, dan belajar dari orang lain. Memikirkan kembali sekarang, beberapa hari ini, Yun Yi juga memang tetap acuh-ta'acuh ketika diberikan bantuan atau ketika mengalami penghinaan, tidak sombong atau terburu-buru. Baru pada saat itulah kelompok pembangkit tenaga jalur alkimia menemukan bahwa bodhidharma elang surgawi ini benar-benar berbeda dari yang lain dalam semua aspek. Mereka semua, orang-orang ini, sudah terlalu lama berada di posisi tinggi. Mereka adalah eksistensi di atas awan, masing-masing dan setiap orang sangat bangga. Untuk membuat mereka belajar dari orang yang lebih lemah dari mereka, itu tidak mungkin. Tetapi sekarang, mereka menemukan bahwa seseorang yang lebih menonjol dari mereka tidak hanya lebih pekerja keras tetapi juga lebih rendah hati. Kerendahan hati semacam ini bukanlah kerendahan hati secara verbal, tetapi kerendahan hati secara mental. Hanya ketika seseorang benar-benar rendah hati dalam mentalitas, seseorang dapat mempelajari poin-poin cemerlang dari orang lain. Adapun kesopanan verbal, Ye Yuan benar-benar memalingkan mukanya. Dia menjadi kuat, itu wajar dan benar. Poin ini juga bisa dilihat dari kata-katanya. Semuanya, saya telah berdiskusi dengan leluhur suci senior dan memutuskan bahwa mulai dari waktu berikutnya, bodhidharma elang surgawi akan memulai hotbah dao. Ini akan dimulai oleh Ye ini. Setelah Ye ini pergi, leluhur suci senior akan mengambil alih. Dia juga telah menghubungi beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat nenek moyang. Mereka semua telah setuju. Datang untuk menemukan semua orang hari ini, berharap semua orang menyebarkan berita. Siapa saja, selama mereka tertarik pada alkimia dao, semuanya dapat datang ke elang surgawi untuk mendengarkan hotbah dao. Kata Ye Yuan. Saat kaisar surgawi mendengar, setiap wajah mereka sangat berubah. Hotbah dao yang disebut adalah untuk mendemonstrasikan dan membedah dao mereka sendiri sedikit demi sedikit dan mendemonstrasikannya untuk orang-orang yang mendengarkan dao. Ini setara dengan mengatakan bahwa sebagian besar inti dari dao besar seseorang akan ditampilkan untuk dunia. Orang-orang yang mencapai dao semuanya telah merintis jalan melalui segala macam rintangan dan mengalami kesulitan yang tak terhitung jumlahnya sebelum mereka mencapai pencapaian hari ini. Setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri yang tidak dapat ditularkan. Bahkan jika mengajar murid magang, mereka juga akan menahan sesuatu. Apa yang disebut murid pengajar akan membuat tuannya mati kelaparan. Itu adalah logika ini, satu. Pikirkan tentang hal ini, jika murid Anda sangat berbakat dan mempelajari semua hal Anda, dan naik ke atas kepala Anda, perasaan macam apa itu. Kecuali seseorang yang akan meninggal, jika tidak, siapa yang mau melakukan hal semacam ini. Tapi Ye Yuan melakukannya. Kelompok Kaisar Surgawi tercengang dengan takjub karena mendengarkan, menarik nafas dingin. Betapa luasnya seseorang untuk bisa melakukan hal seperti itu. Tindakan Ye Yuan adalah untuk mengajarkan semua kehidupan, jasanya adalah yang terbesar. Dalam sejarah Heaven Spun World, tidak pernah ada sosok egois seperti itu. Tapi Ye Yuan melakukannya. Tidak hanya dia melakukannya, dia bahkan membuat imam besar leluhur suci melakukannya juga. Alasan mengapa Ye Yuan datang untuk menemukan Kaisar Surgawi ini, itu karena pengaruh mereka di dunia alkimia. Pada kenyataannya, dia berharap lebih banyak orang datang dan mendengarkan Dao. Tanpa ragu, semakin kuat kekuatan jalur alkimia ras manusia, semakin kuat kepercayaan diri mereka dalam bersaing dengan ras dewa. Beberapa firasat ini bisa dilihat dari rencana Ori Gingwar. Huhu, ketika saya mendengar berita ini, orang tua ini sudah tercengang. Tapi memikirkannya, ranah jalur alkimia Ye Yuan saat ini sudah tidak di bawah lelaki tua ini. Bahkan dia tidak pelit, jadi bagaimana bisa lelaki tua ini tertinggal di belakangnya. Imam besar leluhur suci berkata sambil tertawa. Ekspresi Kaisar Surgawi Naohua berubah muram dan dia berkata, sage kedua sebagai manusia mampu membuat langkah yang menakjubkan. Bagaimana basis budidaya Nanhua yang sedikit bisa disembunyikan. Jika Anda tidak memandang rendah saya, hitunglah Nanhua. Hitung aku juga. Hitung aku. Kaisar Surgawi terinfeksi oleh luasnya pikiran Ye Yuan dan setuju satu demi satu. Cara Ye Yuan melakukan sesuatu memang agung. Dia seperti itu sebelumnya dalam pertempuran Kludiart Rilem dan juga seperti ini sekarang. Sebaliknya, masing-masing dari mereka merasa malu atas ketidaklayakan mereka. Meskipun dao mereka tidak ada apa-apanya di depan Ye Yuan, tetapi saat ini mereka jelas tidak bisa tertinggal dari yang lain. Ye Yuan menggenggam tangannya dan berkata sambil tersenyum, jika umat manusia memenangkan pertempuran ini, dunia pasti akan menjadi kebenaran semua orang. Semua orang berulang kali mengatakan tidak berani. Sekarang leluhur kedokteran hilang, dua di depan mereka adalah puncak dunia alkimia. Dengan sedikit kekuatan mereka, bagaimana mereka berani pamer di depan dua leluhur yang hebat. Berita itu menyapu seluruh dunia alkimia dengan sangat cepat seperti angin. Pembangkit kekuatan jalur alkimia Cludeart Rilem semuanya adalah elit di antara para elit. Bahkan mereka seperti Empyrean Piljade harus menggunakan koneksi sebelum mereka bisa masuk, ketinggian ambang batas bisa dibayangkan. Dan di seluruh dunia alkimia, ada berapa banyak pembangkit tenaga listrik jalur alkimia. Ye Yuan tidak membedakan dalam mengajar, selama seseorang mau datang, mereka bisa datang. Untuk beberapa waktu, pembangkit tenaga listrik jalur alkimia yang tak terhitung jumlahnya mengerumuni bodhidharma elang surgawi. Terima kasih telah menonton!